Saya sempat magang kan di TV One, jadi per tahun itu acara besarnya termasuk Habibie Awards itu. TV One ya, bukan Metro ya? Kalau waktu itu, saya 2015 sih, Prof. Jadi sebagai hero-nya mungkin ya, semuanya streaming di TV dan lain-lain gitu. Oh, di tempatnya, di lokasi venue dan lain-lain. Tapi kalau sekarang kurang tahu, apakah masih TV One atau TV yang lain gitu? Saya masukkan pesertanya ya, Prof. Oh iya, silakan. Oh, kekiranya ke aku. Iya, Sofi juga. Ini sudah ada antri 20 orang. Wow. Mereka bisa banyak. Sikri, Pak Bambang sudah ada responnya belum ya? Oh iya, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada respon dari Pak Bambang. Pak Bambang tuh, saya yakin saya tuh lebih sibuk lagi belum Pak Bambang itu. Iya, saya sudah dikontak sama saya, Pak Bambang, tapi sampai sekarang belum respon beliau. Kalau dari Pak Al, belum ada opsi sih. Jadi saya baru menghubungi Pak Bambang, opsi dari Prof sebelumnya kan. Jadi saya langsung hubungi gitu. Pak Franky malah, ini ya, tahun depan katanya. Pak Franky setelah Januari atau di atas Februari, bilangnya. Kalau Pak Franky. Waalaikumsalam, Bu Tia. Apa kabar? Aduh, kabar baik, Pak. Gak lama ya, gak ketemu. Assalamualaikum, Pak Yasraf. Bu Tia, sehat. Assalamualaikum, Bu Tia. Di Bandung, di Jakarta. Di Bandung, Bu. Gak berani pulang Jakarta, saya. Oh iya, jangan lupa lah, ngeri. Iya. Pak. Saya sehat ya, Bu. Alhamdulillah, Mas Rizky. Pak Yasraf, sehat Pak Yasraf. Alhamdulillah, Bu Tia. Sampai, Pak. Sibuk, Pak. Aduh, iya, ini, apa ya, malah lebih padat, sibuk sekarang ini, di jaman zooming-zooming begini nih, Pak. Iya, Pak Pak. Masa setuju, Pak. Lebih pusing, pengajar, Pak. Banyak manggung ya, Pak. Banyak manggung. Iya, ya, panggungnya macam-macam. Kalau artis sinetron, kejar tayang ya, Bu. Iya, Pak Yasraf kejar tayang. Rating tinggi, rating tinggi. Lu kan pernah, waktu di TV One ya, jadi undanganku mendadak, di undang jam 3, harus tayang jam 7 malam gitu kan. Saya cari-cari sopir, gak ada yang bisa, jadi akhirnya nyetir sendiri dengan gina tuh, Bu Tia. Aduh, nebut dan stres lah gitu kan ya. Sampai di tol itu, di cekampek itu ya, tiba-tiba lewat truk besar gitu kan. Dindingnya ditulis gede-gede itu, satu tulisan gede bergambar, kejar tayang. Makin stres, saya itu. Di punggungnya sih, Pak. Ya, Pak, kapan-kapan, Pak, kita ngopi-ngopi, Pak? Udah lama nih, gak ngedongeng-ngedongeng. Ayo, atau? Iya, iya, Pak, kapan ya, Pak? Bu, kalau ngedongeng, saya ikut ya, Bu. Siapa tahu bisa buat disertasi. Mas Rizky, kalau sama Pak Yaslam itu, kita bisa dapet 4 topik, 5 topik deh. Iya, betul, setuju. Pencerahan ya, Bu. Betul, banyak sekali, senang deh. Gimana, Mbak Yayi? Ada enggak, Mbak Yayi? Kalau Zeki itu, Pak kardongeng itu, Bu Tias. Oh, iya? Enggak lah, Pak, belum. Jauh, masih jauh ilmunya. Saya belum pernah ngedengeng, dong. Ayo, Bu, makanya kita ngopi. Kapan, yuk? Siap, siap. Saya mah di Bandung terus, kok, Bu. Oh, gitu. Iya, yuk. Nantinya kita agendakan ya, Mas Yurid, ya. Semangga, Bu. Mas Yurid gimana? Di Surabaya? Nanti saya masih di... Iya, masih di Surabaya, Bu. Kenapa, Pak? Mas Yurid, biar aja empat. Oh, biar aja empat. Bikirannya, Pak. Bikirannya enggak tahu tuh di mana. Atau enggak tahu tahu Bapak itu, Pak. Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk membuka acara, ya. Maaf, sebelumnya. Baik, saya langsung saja izin untuk membuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, Bapak dan Ibu semua. Semoga kita semua ada dalam kesehatan, serta kesabaran, juga kekuatan untuk selalu bertegur sapa. Kita bertemu kembali pada kelas berseri melalui daring ini untuk pertemuan ke-14. Dan tentunya, sudah tentu kita patut untuk bersyukur. Kita selalu bertemu dengan Prof. Yasraf yang dengan pencapaian yang luar biasa. Dan kita berguru langsung kepada ahlinya. Dengan tema yang berbeda setiap pertemuan. Dan pada pertemuan kali ini, tema tersebut akan berubah lagi sesuai dengan judul-judul yang telah diberikan. Seperti apa materi yang akan diberikan? Kalau begitu, langsung saja saya berikan waktunya untuk Prof. Yasraf. Kepada Prof. Yasraf, waktu tempatnya kami persilakan. Baik, terima kasih, Sophie. Saya izin sharing dulu ya materinya. Sudah tampil ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Saya mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga, Prof. Ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Sophie ya hari ini. Kita memang membicarakan satu topik yang agak berbeda, tetapi masih berkaitan dengan apa yang telah kita bicarakan sebelumnya. Agak sedikit saya modifikasi sejudulnya karena barangkali lebih tepat kita mengatakan digitalisasi pengetahuan daripada virtualisasi pengetahuan. Karena kalau pengetahuan itu virtual, ya berarti itu bukan pengetahuan. Nah, tapi kalau pengetahuan itu bersifat digital, nah ini yang akan coba kita hari ini diskusikan ya. Saya bisa mungkin nanti kita coba kaitkan dengan fenomena seperti pandemi sekarang ini. Jadi, mungkin seperti biasa, saya mencoba untuk ini ya. Untuk menggali etimologi ini. Ini saya rasa ini hal yang sangat penting bagi kita. Agar nanti hal-hal yang kita coba diskusikan itu ada landasan ininya, landasan etimologisnya. Karena apa yang akan kita diskusikan kan tentang pengetahuan ya. Nah, bahwa pengetahuan itu knowledge ya. Itu kan ada akar katanya know itu dalam bahasa Inggris. Tetapi ada kata-kata serupa ya di dalam bahasa lain. Misalnya di dalam bahasa Jerman itu ada istilah kan gitu kan ya. Ada istilah kognizan dalam bahasa Lakin. Nah, di dalam bahasa Jerman ada hider itu melihat. Dan sebagian mana kita ketahui kan ya. Mengetahui itu ada kadang dengan melihat memang ya. Mengetahui dalam pengertian yang sangat memulih itu. Melihat sesuatu itu mengetahui. Nah, ini penting kita ketahui ya. Apa namanya? Ada akar-akar kata seperti ini. Di dalam bahasa Lakin itu. Mengetahui, terlihat ya. Bahkan ada juga pengertian video. Karena video itu kan berurusan dengan ini. Dengan sesuatu yang dilihat gitu kan. Ada kecurigaan juga. Itu berakar dari bahasa ini. Kata pedas dalam bahasa sanskerta ya. Nah, yang menarik dengan knowledge itu kan di dua kata ya. Dan no dan lits gitu kan. Jadi, dikabung jadi knowledge. Sementara, lits itu sendiri ada akar bahasa Jerman-nya. Atau dari kata benda karlak gitu kan. Yang berarti cinta. Cinta. Nah, ini menarik ini ya. Karena apa? Knowledge itu, filosofi itu kan ini ya. Diartikan sebagai orang yang cinta pengetahuan. Itu filosofi. Jadi, kata lits itu menjadi sangat penting itu. Di dalam pengalaman kita mengenai pengetahuan gitu kan. Karena itu artinya cinta. Karlak gitu. Nah, kemudian ada kesamanya di dalam bahasa Inggris. Lits itu kan. Yang men-denotasikan, menjadikan nyata, merealisasikan. Ada juga, enggak tahu nih ya. Ada seorang alisikoanalisis yang bernama Zak Lakang gitu ya. Enggak tahu nih ya. Nama Zak Lakang itu kan berasa dari kata Anglo-Section Lakang ini. Saya juga enggak tahu. Artinya itu bergerak gitu kan. Membuat terjadi. Dan juga dikatakan dengan kata lag. Lag itu berarti bermain gitu kan. Atau juga ada lag. Di dalam bahasa, apa namanya, Denmark, lag itu bermain game. Nah, jadi gabungan-gabungan dari akar-akar kata dari berbagai akar bangsa ini ya, mungkin nanti menjadi penting untuk kita dalam pemahaman mengenai apa itu pengetahuan. Menarik juga disini, pabrik mainan buatan Denmark itu ya, apa namanya, nama Lego itu justru berasal dari kata lege ini. Apa, bermain game. Jadi Lego itu artinya game. Dalam bahasa, apa, Denmark itu kan ya. Nah, ini menariknya kalau kita mencoba, merujuk pada akar-akar etimologi seperti itu. Kemudian, terkait dengan pengetahuan, setidaknya juga ada ini, di dalam bahasa Perancis, ada dua akar kata yang berkaitan dengan pengetahuan. di dalam bahasa Perancis, itu ada yang pertama, sapoang. Sapoang itu dari bahasa Latin juga, sapere gitu, artinya merasakan. Tapi juga mengetahui ya, yang menarik juga, sapoang itu juga ada hubungan dengan sapiens gitu. Nah, ini saya juga baru tahu nih, ada hubungannya dengan sapiens. homo sapiens itu kan orang yang ini ya, wise gitu kan ya, orang yang memiliki kebijakan gitu kan. Sapio. Ternyata itu sapoang itu dari sapiens. Jadi, ada beberapa pengertian dari sapoang ini, sapoang ini intinya itu kan ini ya, mengetahui. Pertama, mengetahui sesuatu gitu kan. tetapi juga ada artinya mengetahui bagaimana untuk melakukan sesuatu. Nah, ini menarik nih yang kedua ini ya. Yang pertama, mengetahui tentang sesuatu. Yang kedua, mengetahui bagaimana melakukan sesuatu. Tapi belum tentu bisa melakukan ini. Kan hanya mengetahui bagaimana melakukan ya. Belum tentu bisa melakukan. Orang yang mengetahui sesuatu dan bisa melakukan itu lain lagi nanti ini ya, konsepnya. Jadi, sama-sama no untukannya. Sama-sama memiliki knowledge itu. Artinya juga sapoang itu artinya mampu. Ada pupoang itu dari bahasa Perancis. Perancis berasal dari bahasa Latin, potere itu mampu ya. Mampu. Yang intinya itu beda dengan mengetahui. Jadi, mengetahui dan mampu. Dua hal yang berbeda kan ya. Nah, maka pengetahuan itu can. Able to. Atau may. To be possible. Could be. Itu di dalam akar bahasa Perancisnya ada setidaknya dua hal itu. Kalau kita mencoba merujuk. Sehingga nanti kalau kita membicarakan pengetahuan nanti ya, knowledge itu. Nah, bisa kita lihat nanti. Sebetulnya juga dulu pernah kita bicara mengenai itu ya. Ada dua bentuk pengetahuan. Satu know-how, satu know-words. Dulu pernah kita diskusikan dulu. Ternyata itu mungkin ada hubungan dengan ini. Dengan pengertian Sapua dan Kupua ini dalam bahasa Perancis. Mungkin ya. Ini nanti bisa kita coba diskusikan. Oke, nah terkait dengan knowledge ya. Kalau kita skemakan, sebetulnya ya tentunya berasakan beberapa pengertian tadi ya. Kan knowledge yang terstruktur itu. Jadi harus kita berbedakan lagi sekarang nih. Tadi kan mengetahui, mampu, dan sebagainya ya. Nah, mengetahui itu juga bisa segala hal mengetahui ya. Saya tahu, tahu tadi ada orang lewat. Itu kan saya tahu. Maka, mesti dibedakan nanti knowledge atau pengetahuan yang terstruktur. Nah, itu biasanya melalui pendidikan. Di pendidikan lah, knowledge itu terstruktur atau distrukturkan. Nah, intinya kalau kita melihat pendidikan ya, itu kan yang paling luar itu adalah dunia kehidupan kita. Di tengah-tengahnya itu adalah life world. Dunia yang kita hidupi. Yang artinya dunia yang keseluruhan itu kita beri makna lah kurang lebih ya. Nah, jadi dia life world gitu. Maknanya sangat relatif, tergantung kultur, tergantung manusianya, tergantung etnis, kelompok masyarakatnya, ideologinya, dan sebagainya. Itu bergantung, tapi intinya adalah yang paling luar adalah kehidupan yang kasar gitu ya. Yang di tengah ini kehidupan yang sudah dihaluskan. Yang diberi dengan makna. Melalui apa? Yang melalui pendidikan. Pendidikan produknya apa? Ya, mau tidak mau yang akan kita diskusikan hari ini. Knowledge. Pengetahuan gitu. Oke, nah dari situ, ternyata ada lagi penklasifikasian ya. Ini, apa namanya, seperti yang dijelaskan oleh David Kears ini. What is knowledge gitu kan? Dia menjelaskan seperti ini. Ini bukan Pupua itu, tapi adalah ada Sapua yang tadi sudah kita jelaskan ya. Walaupun Sapua itu artinya mengetahui sesuatu, atau juga mengetahui bagaimana melakukan sesuatu. Tapi intinya pengetahuannya adalah pengetahuan tentang fakta. Yang kurang lebih istilah yang digunakan oleh kita sebelumnya, itu yang disebut dengan no words. Seperti yang digunakan oleh Gilbert Reilly itu. Jadi, pengetahuan. Seperti orang peneliti-meneliti mengenai pohon pisang misalnya. Apa yang asing dari penelitian itu adalah pengetahuan tentang fakta. Pengetahuan yang berkaitan dengan bahwa saya mengenal gitu ya, atau familiar dengan sesuatu gitu. Jadi, bukan lagi tahu, tapi mengenal atau familiar. Nah, di dalam bahasa Perancis dibedakan dua hal ini. Diberikan contoh, saya mengenal, saya kenal look gitu kan ya. Saya kenal look gitu kan. Saya kenal Shopee. Nah, itu artinya, itu mengetahui dalam pengertian mengenal gitu ya. Beda dengan mengetahui yang sebelah kiri ini. Ini mengetahui fakta. Atau bisa juga familiar. Saya akrab dengan lagu ini. Nah, atau saya familiar dengan lagu ini ya. Jadi, artinya mengetahui sudah beda tuh. Yang ketiga ini ya, tidak ada istilahnya dari David Pierce ini, tapi yaudahlah kita pakai yang kita bicarakan dulu ya. Yaitu know-how. Karena ini tidak saja pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu ya, tapi sudah menjadi metode gitu. Metode melakukan sesuatu. Yang dulu kita sebut dengan tacit knowledge. Nah, tacit knowledge ini, ini kan pernah kita diselesaikan dulu ya. Jadi, know-how itu barangkali, barangkali itu dikaitkan dengan safwa itu, know-how itu dikaitkan yang terlingkanan itu ya. Know-how itu tentang cara melakukan atau menciptakan sesuatu yang disebut juga practical knowledge gitu. Atau di dalam istilah lain digunakan istilah tacit knowledge. Pengetahuan yang kita tahu, tapi kita nggak bisa menjelaskan tacit knowledge itu. Yang kita contohkan dulu ini ya, Ronaldo bisa bikin goal, tapi dia nggak akan bisa menjelaskan bagaimana bikin goal. yang bisa dia jelaskan adalah hal-hal yang deskriptif. Tapi bagaimana bikin goal itu nggak bisa dijelaskan. Saya tiba-tiba bisa melompat pagar 2 meter ya. Saya pernah dulu itu karena dipejar anjing gitu kan. Bisa melompat pagar 2 meter itu tingginya. Dalam keadaan normal, saya coba lagi nggak bisa gitu. Nah, saya nggak bisa menjelaskan ke orang bagaimana kalau saya bisa melompat pagar 2 meter itu. Nah, itu tacit knowledge. Pengetahuan yang nggak tentang bagaimana ya. Pengetahuan tentang bagaimana, tapi nggak bisa dijelaskan. Bahkan juga nggak bisa diulang. Oke, jadi setidak-tidaknya kita dari tadi awal, tadi apa, etimologi ya, kemudian juga ada klasifikasi atau taksonomi lah kalau mau dikatakan taksonomi pengetahuan itu. dulu kan kita bicarakan hanya 2 ya, ternyata kan juga kata David Ears ini ada 3. Oke, jadi itu ya. Nah, kemudian saya mungkin karena yang kita bicarakan adalah pengetahuan ya, knowledge, kita berangkali ada baiknya juga menggali ini ya, menggali basis teoretisnya lah. Kalau menulis skripsi, tesis, dan mereka kita pengembangan basis teoretisnya. Nah, saya di sini dalam hal ini sangat menggunakan teori Michael Foucault tentang knowledge gitu. terutama di dalam bukunya The Archaeology of Knowledge. Jadi, saya sangat bertumpu pada itu, teori itu. Nah, Foucault mengatakan ya, Archaeology ini sebagai sebuah pendekatan gitu ya, sebagai sebuah paradigma lah kalau mau dikatakan gitu, itu berbeda dengan Archaeology yang digunakan secara umum gitu. Kalau Archaeology yang digunakan secara umum itu kan mendekati ilmu sejarah ya, jadi sejarahnya menjelaskan kontinuitas sebuah ini, sebuah masyarakat, sebuah bangsa, sebuah kerajaan, dan sebagainya secara apa namanya, sekuensial gitu ya. Nah, begitu lah sejarah Archaeology. Foucault ini justru melihat kebalikannya ya. Yang dia lihat itu bukan bagaimana sesuatu itu, sebuah bangsa, katakan gitu ya, berkembang di dalam sebuah kontinuitasnya. Nah, karena yang dibicarakan Foucault adalah knowledge ya, dia melihat bukan bagaimana pengetahuan itu berlanjut dari satu generasi yang berikutnya, tetapi yang di diskontinuitas pengetahuan itu sendiri ya, bagaimana pengetahuan terputus, terputus gitu kan, atau menurut istilah Foucault itu terjadi interupsi. Nah, maksudnya diskontinuitas dan interupsi ini, ya sekarang ini misalnya ya, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ada semacam, kita mengalami ini, diskontinuitas pengetahuan itu. Kita mengalami itu. banyak pengetahuan yang berhenti ya, teori-teori banyak yang berhenti sekarang ini, teori kapitalisme, teori mengenai globalisasi, itu banyak berhenti, sehingga sekarang ini kan banyak muncul ini ya, banyak muncul, misalnya, ambil contoh ya, saya sendiri dan beberapa orang, ya ada buku baru yang terbit, judulnya itu deglobalisasi. artikel saya masuk ke situ, di buku itu. Puluhan orang yang nulis sebenarnya, judulnya deglobalisasi. Nah, deglobalisasi itu tidak hanya fenomena ekonomi ya, tapi juga pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan globalisasi itu mengalami diskontinuitas, keterputusan. Displacement, digantikan dengan pengetahuan lagi. Sehingga terjadi semacam transformasi. Ini pandangan Pukow tentang ini ya, tentang arkeologi, arkeologi of knowledge itu. Nah, dijelaskan lebih lanjut. Karena, jadi, arkeologi itu bukan pengetahuan tentang kontinuitas, bukan tentang pola-pola yang tunggal, yang berlanjut terus, bukan juga sebuah horizon cara memandang yang tunggal juga, yang diteruskan, ditransmisikan, dan diulang-ulang di dalam jarak, tapi, yang dipelajari itu adalah bagaimana terjadi sebuah transformasi dan terbangunlah fondasi baru dari pengetahuan itu. Ini yang kita alami sekarang ini. Jadi, pandemi COVID-19 ini menuntut ada sebuah fondasi baru pengetahuan itu sendiri. Terjadi semacam diskontinuitas dalam pengertian ada sekarang ini kita mengalami semacam ini, threshold itu artinya di dalam kayak ambang sore, masa ambang dengan threshold. Jadi, dari sore ke malam ada masa ambang, jadi kita mengalami itu sekarang dalam hal pengetahuan. ada keterkutusan, ada mutasi, ada transformasi. Ini kita alami sekarang. Jadi, saya rasa ini teori VUKO ini bagus untuk ini yang dijadikan fondasi untuk menjelaskan apa yang terjadi sekarang dengan pandemi COVID-19 ini. nah kemudian saya coba ini ya merangkum teori VUKO ini secara keseluruhan ini tentunya kan interpretasi saya ya. Jadi, intinya adalah bagaimana kita membangun pengetahuan baik secara personal, secara sosial, pada level negara, pada level bangsa, pada level global ya antarbangsa. Pada level subjek, pada level intersubjektif. Nah, intinya bagaimana pengetahuan itu diproduksi. Maka kata VUKO setidak-tidaknya ada lima ini nih, ada lima boleh disebut tahapan barangkali ya, atau disebut juga ada lima ya tahapan lah barangkali. Yang pertama adalah bagaimana objek dari pengetahuan itu dibangun gitu ya. Jadi, ada formasi dari objek dari pengetahuan itu. Yang dimaksud dengan objek pengetahuan itu barangkali adalah seperti kita mengatakan objek penelitian ya. Seperti itu. Nah, karena kita sekarang nggak bisa pergi kemana-mana ya di zaman COVID sekarang, maka objeknya sekarang udah udah berubah. Ada formasi objek yang nanti menjadi pengetahuan dan ada aturan-aturan formasinya. ini nanti mungkin akan kita jelaskan lebih detail ya berikutnya. Jadi, ada formasi objeknya, ada formasi dari modalitas dari orang yang menyatakan konsep-konsep nantinya. Siapa sih orang yang memproduksi konsep dan mempunyai otoritas untuk membangun konsep-konsep itu. Maka ada istilah sini formasi dari konsep. Kemudian dari konsep itu ada formasi dari strategi. Ada strategi, ada taktik. di dalam formasi modalitas ini sangat penting fungsi lembaga. Sebagai yang yang Anda tahu, lembaga itu kan bisa lembaga pemerintah, bisa lembaga keagamaan, media itu adalah lembaga, bahasa juga adalah lembaga. Jadi, ini segala bentuk lembaga di sini berperang di dalam menentukan atau membangun modalitas pengetahuan ini. Nah, setelah melalui proses-proses ini, maka di diproduksilah pengetahuan melalui statement-statement, penyataan-penyataan, konsep-konsep, teori-teori, buku-buku, jurnal-jurnal, tulisan di koran, apapun, secara umum disebutnya statement. Untuk statement itu perlu bahasa ya. Maka nanti bahasa juga memegang peran penting. peran penting bahasa itu gimana ya? Kita bedakan saja bahasa ilmiah di kampus, bahasa disertasi dengan bahasa televisi. Nah, itu dua hal yang berbeda ya bahasanya. Jadi, intinya ya, pengetahuan itu diproduksi kata buku melalui apa yang disebut dengan diskors, melalui wacana. Yang dimaksud dengan diskors itu, ya ini, Bukol mengambil contoh diskors kedokteran. Itu orang-orang yang kedokteran yang ini memproduksi pengetahuan ya, buku-buku, teori-teori, dan sebagainya. Ada diskors tentang rumah sakit, klinik gitu kan. Ada diskors mengenai, ini yang ditulis Bukol sih ya, ada diskors mengenai apa namanya, aslektur. Jadi, ini barangkali apa namanya, semacam skema dari teori Bukol tentang ini, tentang produksi pengetahuan. Nah, kalau kita coba jelaskan masing-masing ya. Jadi, lengkapnya sebetulnya yang ini diskorsif, diskors, apa namanya, diskorsif formation ya, titul dilengkapnya, karena nanti objek pengetahuan itu akan dibawa ke dalam sebuah diskors. Diskors itu, ya kalau mau dikatakan ini misalnya perbincangan debat ilmiah itu namanya diskors ini, diskorsif formation. Orang berdebat di koran tentang ini ya, satu persoalan gitu ya, misalnya tentang Pancasila itu, itu namanya diskors tentang Pancasila melalui diskursus wacana koran gitu kan. Nah, diskors itu perbincangan, perdebatan itu juga ada di kampus, di sidang, di sidang 2, itu namanya diskors juga. Namanya diskors hukum. jadi ada disformasi wacana lah di Indonesia gitu. Nah, intinya itu adalah bentuk pernyataan itu dan juga kapan pernyataan disampaikan itu pada dasarnya kata pukul itu tergantung pada ini, pada lokasinya, pada arrangement-nya, pada kehadiran bersama orang-orang siapa yang hadir dalam diskusi itu kan ya. Jadi, saya ambil contoh ya, yang dibicarakan adalah virus kan ya. Nah, kalau semua yang hadir dalam sebuah FGB itu adalah ahli virus, ahli fisiologi, ahli kedokteran, ahli apa namanya, faal, dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dalam membicarakan virus. Beda dengan TV. Di TV itu menjadi ahli apapun, gitu. Ada orang yang nggak kuliah di mana-mana, tiba-tiba menjadi budayawan, gitu kan ya. Nah, kalau di TV begitu. padahal budayawan itu kan orang lulusan ilmu budaya kan ya, itu baru budayawan gitu. Jadi, orang yang bisa ngelawak, ngelucu-ngelucu ya, nah, karena laku kan menjadi budayawan. Nah, itu artinya bang, disformasi wacananya itu ini, seperti itu, gitu kan ya. Jadi, bukan tidak boleh, tapi seperti itulah disformasi wacananya. akan beda dengan wacana para ahli tadi itu. Nah, kemudian aturan-aturannya, jelas lah kalau wacana perdebatan di turuan tinggi, kita ambil contoh misalnya sidang lah, gitu ya, atau debat di antara guru-guru besar, gitu ya. Itu ada aturannya, ada aturan mengenai otoritas, gitu ya. Kalau misalnya yang dibicarakan tentang seni, orang matematika nggak punya otoritas. Itu aturannya gitu, gitu kan. Tapi kalau di TV kan nggak tuh. Semua orang punya otoritas untuk bicara apapun, gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan aturan formasi diskors, gitu ya. Jadi, mesti ada aturannya. Jadi, misalnya, kalau di dalam dunia akademik itu banyak sekali aturan ya. Aturan mengenai logika, aturan mengenai tata tulis, aturan mengenai penggunaan teori, aturan mengenai pelagiasi, pelagiarism, gitu kan. Itu aturan-aturan yang sangat ketat. Aturan mengenai pernyataan itu, kalau tidak ada buktinya, kan tidak ilmiah. Nah, beda dengan diskors di tempat lain. saya contohkan titik tadi lah. Itu namanya aturan formasi. Kemudian juga bicara modalitas. Modalitas untuk menyatakan, membicarakan, misalnya, yang punya otoritas untuk menyatakan virus itu tidak berbahaya di Indonesia ini siapa? Misalnya, Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatannya punya otoritas pengetahuan tidak tentang itu? Kalau otoritas kekuasaan, iya. Tapi punya otoritas pengetahuan tidak untuk menyatakan tentang virus itu? Ini jadi masalah. Ini yang dimaksud dengan modalitas. Modalitas orang yang berbicara, orang yang nulis, orang yang membuat pernyataan, itu namanya modalitas. siapa yang berbicara? Apa kualifikasinya? Nah, di Indonesia ini apa ya? Istilah kualifikasi itu kan tidak ada. Di dalam wacana-wacana publik ini tidak ada yang namanya kualifikasi itu apa. Tapi kalau di peruan tinggi, harus ada. Maka di sini fungsi institusi itu sangat penting di dalam pandangan kukuh ini. Kan institusi itu apa institusi? Saya mengontoh ya. Kelompok PANG itu institusi bukan? Bukan. Karena institusi adalah sebuah organisasi yang mempunyai satu tujuan dan mempunyai disiplin, mempunyai aturan-aturan yang dipatuhi bersama oleh anggota-anggotanya dan memiliki satu ini tujuan tertentu yang formal. Sehingga jelaslah ada organisasi di sana, ada ketuanya, ada presiden, wakil presiden itu namanya institusi. Saya tidak tahu ada ketua PANG di Bandung atau presiden PANG kalau ada PANG itu menjadi institusi. Misalnya ada tujuan yang pasti. Dia menjadi institusi. Oleh karena itu, maka orang sering berkata kalau ngomong harus institusional. Maksudnya apa? Harus sesuai dengan perannya di dalam sebuah institusi. Seperti itu. dari apa yang tadi tadi bicarakan, maka ada formasi menghasilkan konsep-konsep. Karena tadi yang berbicara adalah orang yang memiliki otoritas di dalam, di bawah satu institusi tertentu, maka konsep-konsep itu pastilah sudah teruji. jadi kalau sebuah disertasi sudah melalui sidang terbuka, konsep-konsep yang dihasilkan oleh Maswa Estiga itu sudah formal. Karena sudah diuji. Nah, saya kembali lagi ambil contoh kebalikannya. Konsep-konsep yang ditawarkan di dalam talk show televisi itu siapa yang nguji? siapa yang mengatakan, siapa yang menyidang orang-orang yang bicara di talk show itu? Tidak ada. Jadi, konsep-konsep di sana itu ini. Bukan konsep yang institusional. Itu maksudnya begitu sih. Kurang lebih begitu. Nah, oleh karena itu maka menghasilkan statement-nya. Yang dimaksud dengan statement ini bergantung pada dis-off-nya. bergantung pada wacananya. Kalau wacana terguruan tinggi, artinya statement di dalam disertasi, tesis. Statement itu harus tadi itu sebuah dengan pesertan yang diawasmu tadi itu. Kalau diskors-nya adalah diskors wacana hukum di ruang persidangan, maka statement itu sudah statement di dalam konteks hukum. Pernyataan jaksa, pernyataan saksi, pernyataan hakim itu statement kalau wacananya keagamaan ya statement dari ustaz, dan sebagainya. Itu statement. Jadi statement-nya bergantung pada diskors-nya diskors apa dulu. Nah, seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan, bahasa itu mempunyai peran sangat sentral di dalam wacana. Karena nanti bahasa itu menentukan wacana-wacana apa. Makanya di sebuah skripsi tesis, disertasi, di ini ya, di koreksi bahasa-bahasa itu. Nggak boleh misalnya Sophie yang nulis tesis pakai kata aku semua. Aku tadi sedang melakukan penelitian. ketemu dengan atau gue dengan gue tadi sudah melakukan riset ke lapangan. Nggak boleh kan ya. Karena itu bukan bahasa disertasi. Namanya peran bahasa itu menentukan wacana. Kalau di antara pendukung versif, the speaking itu, yang boleh pakai air siah segala macam kayak itu, itu memang bahasa ini. Bahasa diskors pendukung ini versif. tapi jangan dipakai di dalam sidang terbuka, Sophie. Ya, Prof. Itu bahasanya pendukung sebuah poligan. Jadi, intinya bahasa itu ada lapisan-lapisannya dan dia berperan di dalam menentukan otoritas kemudian legitimasi sebuah pernyataan. Nah, itu jadi seperti itu. dalam hal ini fungsi bahasa itu banyak, setidak-tidaknya yang dikatakan tadi itu ada enam bahasa itu membangun tanda, membangun dunia. orang di dalam melakukan setiap aktivitas pasti berperan bahasa. Di dalam hubungan sosial budaya juga, dalam hubungan politik juga bahasa berperan. Di dalam koneksi apapun, koneksi internet internet, apakah mungkin koneksi internet tanpa bahasa? Tidak mungkin. Orang kita harus membuka laptop kita dan laptop kita bahasa semua yang ada di keyboard untuk membangun bahasa. jadi ini saya tidak bisa menjelaskan satu persatu ini yang disebut dengan fungsi bahasa atau tugas bahasa di dalam membangun tanda, membangun dunia yang dimaksudkan dunia pelukis pelukis. Dunia pelukis itu ada tidak fungsi bahasa di situ? Pelukis tidak akan bisa melukis kalau tidak ada bahasa visual. Maka bahasa visual adalah bahasa yang membangun apa yang disebut dengan dunia pelukis itu. Dunia anak-anak juga ada bahasa sendiri dan seterusnya. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskan semuanya tapi intinya adalah bahasa sentral di dalam diskus apapun. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita pindah sedikit ya. Kalau tadi kita bicara wacana. Saya tidak beralih sedikit tentang konsep teknologi tetapi nanti pasti nanti akan berkaitan dengan apa yang tadi kita sebut dengan wacana. Kenapa? Karena tadi kan Pupol mengatakan setiap wacana itu mestilah dia ditentukan oleh institusinya. Nah institusi itu apa? Ya lembaga tadi gitu ya. Institusi itu tadi itu segala sesuatu yang tadi sudah kita jelaskan yang ada tugannya yang ada aturan mainnya yang ada organisasinya ambil contoh bahasa itu institusi bukan bahasa institusi bukan hanya negara saja institusi bukan hanya kantor menteri dalam negeri saja institusi bukan sekolah saja masjid gereja saja tapi bahasa itu institusi kenapa? Tadi itu ada tujuannya ada aturannya ada apa lagi tadi ada elemen-elemen ada organisasinya sorry ada organisasinya nah di dalam berbagai organisasi tadi maka peran teknologi itu menjadi sentral gitu oleh karena itu maka saya bicarakan itu ya di dalam berbagai diskus teknologi berperan besar contohnya sekarang ini kita sekarang melakukan wacana click line ini sebuah wacana click line ini sebuah sebuah diskus yang digambarkan buku tapi kok bisa kita melakukan click line tanpa teknologi gak mungkin nah maka di dalam wacana click line ini peran teknologi itu menjadi sentral nah menariknya kalau kita merujuk pada Heidegger bagaimana teknologi itu didefinisikan jadi teknologi yang akar katanya kan tekne dalam bahasa Yunan itu ada arti yang arti yang umum atau arti yang sempit teknologi itu alat gitu gitu itu namanya alat mesin cuci itu kan alat tetapi kata Heidegger definisi ideologi itu gak berhenti di alat dia meluas menjadi seni menjalankan hidup nah ini definisi teknologi yang lebih melingkupi yang lebih luas dalam pengertian dengan teknologi itu kita menjalankan hidup dengan cara yang baru maka apa namanya cara yang disediakan oleh teknologi dalam menjalankan hidup dengan cara yang baru itu itu adalah bagian dari definisi teknologi misalnya HP itu membuka peluang bagi kita ini ya namanya cara berkomunikasi yang baru gitu yang disebut dengan cara berkomunikasi apa namanya CMC ya Computer Mediative Communication gitu cara berkomunikasi yang baru itu gara-gara teknologi kan di situ ya makanya ini definisi teknologi yang lebih melingkupi nah kalau kita kaitkan dengan kuliah klik lain kita sekarang ini ya tadi itu kuliah kita ini sebagai diskors ini kan kita sekarang melakukan apa yang tadi digamagang kukol menggunakan bahasa ada konsep-konsep yang dibicarakan ada saya menyusun konsep nanti ada yang menyusun pertanyaan itu kan semuanya formation of discourse itu tetapi melalui apa teknologi informasi digital nah teknologi membuka cara baru menjalankan kehidupan berkomunikasi berinteraksi belajar karena saya juga menggunakan zoom ini juga untuk kuliah untuk kuliah yang ini bukan kuliah umum tapi kuliah yang regular berbisnis go food segala macam go shop itu kan seni menjalankan bisnis mengembangkan pengetahuan dan karya-karya kita sekarang dalam posisi sedang mengembangkan pengetahuan kuliah clickline tapi modalnya melalui discourse discourse itu kan ada diantaranya ciri itu pertukaran nah cuman memang teknologi itu kata hadir tadi dia membuka cara baru tetapi menutup cara yang lama dia membuka segala menutup gitu kan itu yang disebut dengan sekarang dengan isla disruption dengan kemunculan gojek ya ojek ojek kompensional itu mati tutup gitu ya dengan munculnya go shop banyak mal yang tutup nah itu itu membuka sekaligus menutup seperti itu kita juga sudah bicarakan ini sebetulnya dulu ya jadi dimensi pengetahuan itu ada berbasis logik berbasis etik berbasis estetik mungkin saya tidak perlu ulang lagi tapi intinya adalah pengetahuan yang terintegrasi itu ya ini melihat ketiganya sebagai satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan seperti itu contohnya ini ya ini benda-benda atau produk-produk yang klasik ini yang di dalamnya itu tadi tuh semuanya ada gitu ada logiknya ada etiknya ada estetiknya menyatu ya satu kesatuan bertahun-tahun kemudian kita dipisahkan dengan itu logik sendiri estetik sendiri etik sendiri nah mungkin ini elaborasi dari apa yang telah kita bicarakan sebelumnya ya jadi kalau kita bicara knowledge kita sudah jelaskan setidak-tidaknya ada pengetahuan tentang apa yang disebut dengan pengetahuan ilmiah pemikiran pengetahuan keagamaan akhlak etis tindakan moral teknis petunjuk HP jadi petunjuk HP itu adalah pengetahuan pengetahuan tentang cara operasional HP gitu ya nah tapi know-how ini sebetulnya sangat komplek kita kemarin kan hanya berbicara secara umum know-how itu adalah terampilan tesis knowledge tapi dia memiliki kompleksitasnya sendiri itu ternyata ya setidak-tidaknya di dalam bahasa kita itu dibedakan-bedakan ya kalau kita menggunakan setelah terampilan itu biasanya tekan kukir tapi kalau kemahiran itu memotretnya kalau kepandayan misalnya deklamasi kecekatan akrobatik enggak ada kecekatan mengukir enggak ada kecekatan itu akrobatik kepiawaian itu bermain musik ketangkasan bela diri enggak tahu tuh yuri ada enggak ketangkasan memotret enggak ada ya enggak ada Pak jadi di sini ada pembedaan-pembedaan kecakapan masak misalnya ibu cakap memasak masih berbahasa lihai dalam berdebat sigap misalnya timsar ini kalau kita daftarkan masih banyak lagi yang lain ini ini sebetulnya adalah kekayaan bahasa kita untuk menjelaskan know-how kalau di barat semuanya disebut dengan know-how atau skill semua yang kita tulis ini kalau di barat disebutnya skill nah ini kita bersyukur bahasa Indonesia itu kekayat dengan istilah-istilah oke jadi itu misalnya kita contohkan komentator ini tahu apa namanya mengerti aturan sepak bola cara bermain bola tahu mengerti nih komentator ini tapi enggak bisa main bola sebaliknya Ronaldo tak bisa bikin gol tapi enggak bisa bikin teori mengenai cara bikin gol enggak bisa Ronaldo itu karena pengetahuan pengetahuan know-how nah ada juga orang yang bisa dua-duanya ada orang yang bisa membikin sesuatu sekaligus dia juga menulis jurnal tentang apa yang dia bikin itu orang yang komplit ini yang disebut dengan talent talent itu salah satu kategori dari ini orang yang memiliki bakat tertentu jadi beda antara skill dengan bakat mungkin saya tidak akan terlalu detail tentang hal ini bahwa talent skill kalau digabung dengan kreativitas menjadilah dia excellent orang yang punya bakat bakat menggambar bakat mengukir bakat berlari gitu ya bakat macam-macam bakat itu ya nah kalau diberi muatan sedikit kreativitas dia menjadi orang yang ini paripurna gitu excellent gak bisa dijelaskan seperti ini tuh orang yang memiliki bakat diasah dengan latihan-latihan kreativitas dia menjadi orang yang bakat itu menjadi terasah gitu ya sehingga menghasilkan karya-karya yang ini yang excellent gitu ya karya-karya yang maestro lah kalau mau dikatakan begitu contoh ya ya aset sunanda-sunanda itu memiliki bakat ya dalam memainkan golek gitu kan menurun dari bapaknya ya Sofia ya bapaknya juga kan itu dalam juga tetapi aset itu memiliki sedikit kreativitas ya yang tadi kita sebut gitu kreatif dia itu dia memasukkan hal-hal baru ya ya kalau kita di perguruan tinggi kan selalu ditanya apa kebaruannya apa temuannya ya aset membuat membuat temuan di dalam ini dalam pertunjukan wayang golek itu nah jadi dia menjadi excellent melampaui yang lainnya jadi intinya talent dan kreativitas itu ambil contoh ini ya Pak Primadi tak berani ya Pak Primadi itu dulu pelatih hoki di ITB tim hoki ITB pada waktu dilatih Pak Primadi itu hoki ITB itu prestasinya meningkat tajam menjadi juara beberapa kali nasional nah kuncinya apa Pak Prim memasukkan teori kreativitas pada orang yang berbakat ini nah kalau orang yang berbakat ini hanya dilatih bakatnya dilatih mukul terus tapi tidak dilatih yang kemarin kita sebut strategi taktik nah taktik itu memulakan kreativitas maka ada taktik-taktik baru Pak Primadi itu memasukkan unsur-unsur itu di sini ya di dalam olahraga hoki itu jadi ini yang dimaksud dengan tadi itu ini yang kita bicarakan ini kan pengetahuan pada tingkat know-how tadi ya ini saya masuk jauh ke dalam contoh-contoh yang lebih detail di sini ya talent itu adalah bagian yang berkaitan dengan skill gitu kan nah ini contohnya kurang lebih begitu oke jadi ini skemanya beranggali nah mengapa tadi perlu didiskusikan talent kemudian skill dalam kaitan dengan knowledge itu karena apa intinya itu adalah orang yang memiliki bakat tadi atau bisa juga kita ganti dengan orang yang memiliki skill di sini ya memiliki keterampilan diasah dengan kreativitas menjadi orang excellent tapi kalau tidak dibekali dengan pengetahuan belum tentu juga gitu makanya di sini peran pengetahuan itu yang tadi kan dia sudah memiliki talent ya skill itu namanya know-how nah dia diperkaya dengan know-word dengan pengetahuan makanya banyak sekali orang-orang yang ini ya olahargawan itu diberi kuliah-kuliah kuliah-kuliah teorinya nah untuk apa untuk membuat dia lebih excellent lagi oke ya ini contoh dari ini yang tadi kita sebut dengan gabungan antara talent dengan bakat ya dengan kreativitas yang menghasilkan hal-hal yang aneh-aneh begini gitu oke ini pernah kita bicarakan dulu bahwa di dalam apa namanya di dalam sains itu cara kerjanya glassbox ya glassbox sebenarnya cara berpikir itu linear sistematis berpikir rasional berdasarkan sekuen-sekuen tahapan-tahapan yang terukur ya analisis sintesis evaluasi untuk mencapai ini kerja sains pada umumnya tetapi di dalam bidang kreativitas cara kerjanya gak begitu itu disebut dengan black box ya oleh Christopher Jones ini jadi ini adalah cara kerja yang biasa dipakai di dalam orang-orang yang bergerak di dalam bidang kreatif seni misalnya contohnya ini Pak Van Gogh ini ya oke tadi kita udah berklarang mengenai ini mengenai klasifikasi pengetahuan tadi dan kemudian juga bagaimana diterapkan di dalam ini ya dalam satu hal yang sangat spesifik tadi itu apa namanya talent tadi itu sepakat nah sekarang berdasarkan tadi yang disampaikan oleh Pupo ya tentang teori tentang formasi pengetahuan melalui di sport itu kita coba bicarakan sekarang apa yang terjadi di dalam ini ya di dalam digital era sekarang jadi seperti apa sih kita membangun pengetahuan di dalam abad digital sekarang contoh konkretnya adalah ya zoom ini ya kuliah clickline ini atau kuliah-kuliah saya yang diambil oleh mahasiswa saya yang melalui online itu adalah pengetahuan dibangun melalui digital media nah itu yang akan kita coba bicarakan sekarang nah kita kembali ke Pupo tadi gitu Pupo tadi itu ya udah kita bicarakan tadi ya pengetahuan produksi pengetahuan selalu mengikuti ini ada formasi objeknya ada modalitas ada formasi konsep ada strategi di dalam strategi ini ini ya bergantung pada diskosnya diskos apa kalau di ruangan sidang gitu ya pastilah terdakwa itu harus memiliki taktik dan strategi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan jaksa dan hakim di sidang S2 gitu kan biasanya di FCRD itu mahasiswa harus punya strategi dan taktik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan karena yang dihadapi kan diskos akademik loh itu ya nah dari situ menyusun statement gitu kan mahasiswa kan menyusun penyataan-penyataan kalimat-kalimat paragraf-paragraf dalam tesisnya menggunakan bahasa kan begitu ya begitulah pengetahuan diproduksi tapi Pukul tadi mengingatkan kita tuh selalu berhadapan dengan keterputusan tadi tuh transformasi disruption tadi ya nah sekarang yang berperan besar membuat kita tuh terputus ya menjadi discontinue dalam hal dengan pengetahuan pengetahuan sebelumnya adalah pandemi COVID-19 ini memutus ya mentransformasikan berbagai cara membuat pengetahuan yang ada sebelumnya ya saya rasa ini contoh-contoh konkur ini kan banyak sekali ya kita bisa bicarakan nah saya mulai dari ini ya pertama ini mungkin dah dibicarakan dulu bahwa gaya hidup kita itu dengan COVID-19 ini terjadi transformasi bergeser ke arah apa namanya ya ke dalam gaya hidup yang lebih non-fisikal misalnya misalnya dulu kita dulu kita belanja pergi ke mall ya naik lift naik apa namanya eskalator dan sebagainya itu namanya tuh gaya hidup belanja yang fisikal kan ya nah sekarang banyak orang yang belanja non-fisikal karena terutama karena pengaruh pandemi ini ya belanjanya non-fisikal sekarang nah termasuk di dalam modifikasi gaya hidup ini gaya hidup dalam dunia akademik ya kalau mau lebih spesifik gaya belajar gitu nah sekarang gaya belajar juga bergeser nih tekanan ke arah gaya belajar yang non-fisikal karena belajar menghasilkan pengetahuan maka juga pengetahuan sekarang dibangun di dalam dunia non-fisikal ini ya contohnya klikline ini kan ya nah akibatnya apa ini kalau kita bicara gaya hidup ini ya sebetulnya yang disebut new normal itu apa new normal itu adalah kita hidup kembali ke dalam keadaan tetapi sudah ada new nya ya nah new nya itu ini nih normal tapi kita tuh sedentary sedentary itu berdiam di tempat berhari-hari saya ngasih kuliah di S2 di S3 di tempat lain saya tetap aja duduk di kursi yang sama ini dengan kursi saya sekarang ini di hadapan komputer yang sama nah itu sedentary gitu enak juga gak perlu naik angkot gak perlu naik mobil gitu kan ya ya telat sih dulu kan ada alasannya telat oh macet sekarang ya gak perlu telat orang kita enggak ini gak perlu pergi gitu kan jadi sedentary itu menjadi semua sebuah lifestyle sekarang new normal itu ini sebetulnya jangan-jangan orang yang kecanduan Zoom gitu ya dosen-dosen kecanduan Zoom setelah normal nanti gak ada lagi COVID yaudahlah saya kuliah Zoom aja gitu kan karena ini non-physical discourse itu sudah menjadi gaya hidup gitu real time ya real time ini kan ya ini kayak Yurif kan Surabaya bisa kok ikut kuliah saya dari Surabaya mbak Yayai dari Jakarta bisa kok real time ini adalah new normal nih time-based media nah ini menarik lagi didiskusikan ini ya jadi pengetahuan dibangun datang time-based media kalau saya tanya ya saya tanya ke siapapun lah ke Yurif misalnya kita kuliah klik lain ini dimana Zoom pak Zoom itu dimana tempat di ruang virtual pak ya itu artinya gak relevan kita bicara tempat ya nah new normal pak kita melakukan berbagai hal itu apa yang dulu kita pernah diskusikan di non-place gitu di tempat yang bukan tempat gitu kan kalau kita bicara tempat dimana kuliah di ruangan 5055 bisa kita cari itu ruangan itu nah sekarang kita kuliah di kelas mana Sophie klik lain ini gak bisa jawab Sophie pasti itu kelas udara mungkin iya karena tidak ada kelas tempatnya itu gak ada gitu kan ya oleh karena tidak ada tempat yang bekerja hanya waktu kita kuliah dari jam 7 sampai jam 9 jadi hanya waktu saja dimana ya gak bisa dijawab nah itu namanya time-based media media yang hanya berbasis waktu dan gak perlu ruang gitu gak perlu tempat oke jadi ini peralihan yang ke arah kanan ini lifestyle itu dan ya ini contohnya itu kan terbentuk diskors formation yang digital dengan online seminar online media diskors ya talk show itu online sorry ini ini online economic diskors ini belanja online diskri online meeting online classroom online religious diskors itu macam-macam nanti diskors ya macam-macam apa yang normal disebut diskors itu terjadi berlangsung di sebuah tempat sekarang itu berlangsung di non-tempat tadi gitu berlangsung di sebuah media yang yang tidak ada tempatnya gitu ya nah itu yang disebut dengan formasi baru di dalam membangun pengetahuan melalui diskors semua kuliah semua pidato semua meeting semua seminar semua acara keagamaan ceramah apapun itu kan semua diskors nah sekarang ini cenderung dia beralih ke ini yang kanan tadi beralih ke dalam time-based media gitu kan nah ini menjadi dasar bagaimana kita menggunakan teori people tadi itu jadi knowledge production itu sudah beralih setidak-tidaknya medianya makanya bisa kita gambarkan seperti ini ya knowledge production itu sekarang menjadi dia objeknya virtual jadi saya rasa sudah banyak sekarang orang ini menggali gampangnya ginilah judul skripsi atau judul tesis saja ada gak yang ambil judul tesisnya atau judul skripsinya game pasti ada nah kalau ada objeknya sudah ini virtual pukul gak pernah bicara ini objek of knowledge itu sekarang virtual ya itu kan belum belum digambarkan oleh pukul dengannya michael pukul sekarang the digital based rule jadi objeknya virtual maka aturan-aturannya juga aturannya digital sekarang itu virtual etnografi misalnya itu aturan etnografinya sudah digital based itu berbasis digital modalitasnya sekarang sudah bertambah setidaknya berubah dalam mungkin bertambah jadi modalitas apa yang kita perlukan sekarang di click line ini yang paling sederhana adalah bisa ngoprek zoom gak gap-tech itu modalitas jadi gak gap-tech teknologi ini kan sebuah modalitas yang sekarang menjadi prasarat di dalam membangun di dalam apa yang kita sebut dengan network based institusi jadi lembaga yang berbasis jaringan gitu jadi kuliah click line kita ini lembaga bukannya ya ya lembaga kenapa karena ada organisasinya FSK itu ya ada tujuannya ada aturan-aturannya SOFI itu sering membacakan aturan-aturannya jadi kita ini lembaga sebetulnya ini nah tapi lembaga kita sekarang bekerja di dalam jaringan digital ya dengan hukumnya sendiri gitu sehingga konsep-konsep yang kita bangun sekarang di click line ini saya mudah lah kita contohkan klik line mau konsep tentang infodemi dulu mau konsep tentang virologi gitu ya virografi itu kan konsep-konsep itu kan semua itu kita bangun melalui digital network melalui jaringan digital strateginya juga strategi dalam membangun konsep dalam bertanya dalam mendiskusikan ini semua juga sama gitu ya berubah nah sehingga pengetahuan yang dibangun juga dan bahasa yang digunakan juga sedikit banyaknya dipengaruhi oleh ini oleh digital best statement gitu ya nah apalagi kalau nanti apa namanya kalau forumnya ya katakanlah klikline ini forumnya adalah WA gitu ya jadi kita diskusi tentang konsep-konsep klikline ini di WA lain lagi tuh bahasanya apalagi di twitter ya jadi bukan di zoom ini ya jadi kita mendiskusikan topi-topi di twitter nah bahasanya ringkas-ringkas padat-padat gitu kan nah itu yang dimaksud dengan bahasa mempengaruhi ini mempengaruhi statement diskurs makanya jangan sekali-kali membuat pernyataan ilmiah melalui twitter gitu ya karena pasti singkat karena singkat banyak reduksi banyak distorsi disitu gitu kan nah ini jadi ini kurang lebih yang kita apa namanya alami sekarang ya saya sebenarnya belum bisa menggambarkan secara komprehensif ini kan baru baru apa namanya di dalam level penggalian teori itu baru trial and terror ini kan ya mungkin coba-coba mungkin juga masih banyak salah tapi ya kita coba-coba gitu oke seperti itu nah artinya kuliah kita saja ya sudah ada bahasa baru yang berperan yang dulu nggak ada jadi misalnya ketika saya kuliah desain dan kebudayaan di kampus saya nggak perlu pasang background di ruang kelas itu nggak perlu pasang ini apa namanya google background ini ya nah sekarang mau itu rapat mau itu ceramah mau itu kuliah secara keagamaan merasa background ini menjadi satu kewajiban dan background ini kan bahasa ya karena dia bersebar visual gitu jadi artinya ini ada satu fenomena baru ini ya yang kita alami di dalam ya itu tadi sudah saya katakan saya berpuluh-puluh tahun ngajar gitu ya di kelasnya nggak pernah saya pasang ini tuh backdrop gitu ya nah tiba-tiba dulu saya pernah pasang ini ya backdrop itu ketika kita bicara apa dulu ya objeksi kalau nggak salah saya pasang backdrop itu futuristik gitu kan dan itu kan bermakna jadi menjadi satu bahasa yang melengkapi wacana kita ini penonan baru perlu nanti diteliti ya intinya ini ini masih satu pemikiran dasar ini oke sebetulnya di dalam berbagai kesempatan saya sudah sering menyampaikan ini sebetulnya jadi pengetahuan itu di samping tadi ada know-how dan know-what gitu ya di samping ada pengetahuan logik berbasis etik berbasis estetik jadi pengetahuan itu juga bisa dikategorikan berdasarkan ininya sumbernya ya atau mungkin objeknya juga nah sehingga dulu pernah kita bicarakan ada tiga basis dari formasi pengetahuan pertama pengetahuan yang berbasis fisik material jadi misalnya orang meneliti mengenai kursi ya mengenai kursi kan material sehingga pengetahuan yang dihasilkan dari meneliti kursi dia pengatauan yang berbasis material ada metafisik metafisik ini pengetahuan itu berbasis imaterial nah misalnya tentang keagamaan lah contohnya itu kan imaterial itu pengetahuannya ada beberapa mahasiswa juga yang menggunakan pendekatan saya ambil contoh ada mahasiswa saya yang dalam penciptaan seni menggunakan pendekatan tasawuf nah tasawuf itu adalah ilmu metafisik jadi itu juga ada pengetahuan-pengetahuan tertentu di sana ini saya rasa sudah kita bicarakan sepintas dulu tetapi ini forumnya forum lain untuk meniskusikan secara detail yang nomor 2 ini fisik metafisik ini nah fokus kita pada yang ketiga ini ini yang perlu kita elaborasi ini yang metafisik ini karena ini yang mungkin kita kaitkan dengan formasi wacana pengetahuan di dalam era digital sekarang jadi patafisik itu sifatnya itu virtual wujudnya apa gitu ya image gitu gak ada objek itu di dalam klikline ini gak pernah kita berhadapan dengan benda ya di klikline ini kita selalu berhadapan dengan gambar dari hari ke hari gak pernah kita berhadapan dengan meters zat kita selalu berurusan dengan bits nah yang oleh Baudelaar disebut dengan ini ya sifatnya itu apa ya sifatnya itu adalah hyperreal itu ya simulasi itu dengan sifatnya itu jadi ini patafisik ini yang akan menjadi bahan diskusi kita hari ini ya ya intinya itu adalah berkembang sekarang formasi knowledge yang berbasis patafisik patafisik itu kan kurang lebih kan tadi udah jelaskan secara ringkas sebetulnya ya kalau dunia fisik itu kita meneliti yang kita teliti adalah sistem material kursi kalau metafisik itu yang kita teliti adalah imaterial misalnya tasawuf tadi sehingga pengetahuan juga pengetahuan yang imaterial spirit keyakinan ruh apapun gitu kalau kita meneliti yang patafisik yang kita teliti adalah image nah kalau kita mengambil satu topik tesis mengenai game mau tidak mau itu wilayahnya wilayah patafisik anime misalnya foto profil gitu ya yang kita teliti adalah image itu berbasis patafisik ini yang yang wujud elemennya itu adalah bits mau kita teliti game mau kita teliti anime yang online itu mau kita teliti misalnya adalah apa namanya ya apapun yang berbasis ini yang berbasis online itu mau kartu ucapan mau facebook mau instagram semua itu yang kita teliti adalah bits harus diingat itu bukan meters bukan zat yang kita teliti itu adalah bits informasi itulah dunia patafisik ini nah kita memiliki pengetahuan yang itu yang bersebar patafisik itu yang ini juga pernah kita sampaikan kita fokus sekarang ya pengetahuan sekarang ada wilayah pengetahuan baru yang berbasis yang panjang kanan ini yang apa namanya yang wujud itu kita disebut oleh sterling Bruce sterling itu spine yang bersifat informasional material digital bits ini bukan bits bits dan virtual nah jadi artinya apa spine ini menghasilkan pengetahuan baru kalau ada yang ini ya meneliti mengenai avatar yang meneliti mengenai tokoh-tokoh game dan tokoh-tokoh film sekarang ada fashion show fashion show itu sekarang yang melakukan fashion show itu bukan lagi model tetapi adalah avatar artinya model yang dikonstruksi melalui teknologi informasi fashion show sekarang itu sudah virtual nah ini yang tadi kita sebut dengan wilayah-wilayah patah fisik objeknya adalah spam jadi nanti kalau ada yang musulin apa objek penelitiannya spam pak itu artinya apa objek itu virtual ini memang belum populer setelah ini oke dari situ ini sudah pernah kita sampaikan juga ini jadi kalau kita bicara knowledge sistem maka mesti ada kita bicara materialnya apa tekniknya apa knowledge yang dihasilkan itu apa skill yang diperlukan apa sifatnya apa penggunanya siapa kita fokus yang bawah materialnya bit tadi tadi sudah kita jelasin sebetulnya semuanya tadi di atas yang belum adalah membutuhkan satu skill baru yang disebut dengan digital skill jadi ini barangkali nah sehingga kalau kita bicara pengetahuan yang terintegrasi adalah pengetahuan yang menyertakan semuanya yang menyertakan fisik tadi yang metafisik yang patafisik artinya pengetahuan yang berbasis dunia nyata dunia spiritual dunia virtual sama nih yang sebelah kiri ini adalah kalau kita bicara pendidikan kan pengetahuan tadi kan yang terstruktur kan dihasilkan melalui dunia pendidikan sama saja dunia pendidikan juga ada tujuannya apa knowledge yang dihasilkan apa skillnya apa metodanya apa nilainya apa gitu kan nah disini kita mengalami satu hal yang baru ya sekarang ada nilai-nilai yang non-material nilai-nilai berupa pengalaman artifisial yang dimediasi ya misalnya melalui apa namanya zoom ini ini kita kan kuliah dimediasi ini melalui teknologi informasi oke nah dari situ ini mungkin yang terakhir ini oh belum masih panjang ternyata ternyata sekarang kita memerlukan memerlukan skill baru kalau skill di dunia nyata itu yang tadi sudah kita jelaskan terampilan mengukir terampilan hard skill menggambar dan sebagainya sekarang banyak orang yang harus memiliki tampilan yang disebut dengan digital skill dalam menggunakan bahasa komputer dalam menggunakan apa namanya menguasai protokol-protokolnya sistem kontrolnya bahasa-bahasa informasinya ini ini adalah skill-skill yang saya sendiri sebagai bukan generasi apa namanya bukan generasi digital saya sendiri tidak menguasainya jadi saya tidak memiliki digital skill tetapi orang yang hidup di zaman generasi sekarang ya wajib memiliki digital skill ini oke nah intinya sekarang kan terjadi disruption ya aduh ini ini waktunya udah mepet ini ya terjadi dengan pandemi ini tadi udah saya katakan kita bergeser lifestyle kita ke kanan ya nah akibatnya terjadi disruption disruptive effect gitu kan ya nah ini yang akan kita coba diskusikan salah satunya itu adalah terjadi disosiasi gitu disosiasi itu artinya keterputusan ya dunia yang tercabut dari dunia nyata gitu kan kasarnya beginilah ini contoh di gambar ini ini orang gak tau nih sedang main game kali ya kesal terhadap lawan game-nya kali itu marah ya nah kira-kira dia marah ke siapa marahnya kan ke gambar gitu ya nah jadi dia mau mukul orang yang sebenarnya kan gak bisa ya karena dia marah maka yang dia pukul kan yang dia banting komputinnya sendiri keyboardnya sendiri ini disosiasi salah satu contoh dari disosiasi terjabutan dari dunia kenyataan gitu kan ya distanciation juga beberapa lagi beberapa kali kita juga pernah singgung ya tapi intinya itu adalah kita sekarang melakukan apapun di dalam seberjarakan termasuk kuliah kita ini kuliah kita ini distanciation yang jarak itu gak ada lagi masalah juga Yurif Surabaya Mbak Iyai Jakarta toh bisa kita melakukan dalam keberjarakan itu distanciation tentunya ada kelemahan kekurangannya kita juga berhadapan dengan pengetahuan yang dibangun di atas prinsip kesegeraan gitu kan ya kesegeraan itu ya kalau kita diskusinya tadi itu ya di WA di Twitter nah itu disitu yang lebih jelas mengapa kesegeraan itu menjadi penting disana atau disebut juga imediasi ya imediasi ini menjadi satu hal yang sangat penting karena nanti ada hubungannya dengan apa yang disebut dengan post-truth itu karena apa ya post-truth itu kita gak sempat lagi ini ya menguji kebenaran dari sesuatu ya misalnya ada berita kita udah gak punya waktu untuk muji apakah itu hop atau benar yang tadi itu post-truth itu efek dari imediasi dan instantaneity ini jadi dia post-truth jadi intinya bukannya kebenaran sudah gak ada tapi kebenaran itu sudah gak rulfan lagi dibicarakan gitu ya sekarang ini karena tadi efek dari imediasi dari kesegeraan dari distansiasi tadi itu nah intinya di dalam membangun pengetahuan sekarang kan tujuan pengetahuan kan menghasilkan kebenaran kan ya pengetahuan ilmiah itu adalah kebenaran yang ada bukti ilmiahnya yang telah teruji ya teruji lalu sidang misalnya itu namanya pengetahuan ilmiah kebenaran ilmiah nah sekarang post-truth itu artinya kebenaran itu sekarang menjadi tidak relevan kalau kita bicara di dalam model yang ini ya yang yang dimediasi ini contohnya begini setelah kita bicara kebenaran ini ini iklan di media sosial dari produk yang sama semuanya mengiklankan propolis tentunya semua propolis kan khasiatnya sama gak mungkin lah beda nah tetapi yang satu mengatakan propolis itu bisa mencegah virus corona iklan yang kedua propolis itu bisa mengobati iklan yang ketiga propolis itu antivirus berarti ini vaksin ini nah mana yang benar nih apakah propolis itu mencegah mengobati atau vaksin kalau vaksin kan antivirus nah ini ini contoh sehari-hari dari apa yang kita bicarakan sebagai apa namanya post-truth itu ya nah artinya apa pengetahuan terancam gitu kan karena pengetahuan itu kan tujuannya adalah menghasilkan kebenaran jadi jadi artinya kan tadi sudah saya katakan ya kita sudah singgung tadi bahwa pengetahuan itu nanti diskors dalam membangun pengetahuan itu nanti tergantung dimana diskors itu ada apakah diskors akademik diskors media atau diskors media sosial yang saya contohkan ini adalah wacana media sosial ini maka kebenarannya menjadi begini seperti itu oke jadi jadi itu nah yang terakhir barangkali ya mudah-mudahan yang terakhir ini pernah kita singgung dulu tapi saya ulang lagi karena ini menjadi sangat penting di dalam membangun pengetahuan intinya pengetahuan itu dibangun melalui dua formasi pengetahuan ada pengetahuan yang didesak oleh kairos ini ada pengetahuan yang dibangun oleh kronos ini kalau masih ingat kita dulu pernah bicara mengenai perbedaan antara analog dengan digital ya kalau analog itu cara berpikir yang kronologis atau cara berpikir yang relasional gitu ya relasional itu misalnya kalau kita lihat jam tangan kita yang analog ya kita melihat angka 1 itu sekaligus dengan melihat angka-angka lainnya gitu sebagai sebuah keseluruhan kalau kita melihat jam digital jam tangan digital yang kita lihat cuma angka 1 angka 1 itu tidak tidak ada direlasikan dengan angka 12 dengan angka 2 gitu ya jadi dia tidak bersifat relasional yang tidak bersifat relasional ini disebutnya diskret diskret itu dipisahkan satu sama lain gitu kan nah maka itulah dunia digital kalau dunia analog itu kronologis ya nah maksudnya di dua dunia itu dibangun dua cara ini ya membangun pengetahuan di dunia kairos ini apa yang sekarang kita sebut dengan dunia real time yang tadi sudah kita contohkan apa time based media mau diskusi zoom ini mau click line mau acara televisi yang berbasis online gitu kan nah ada dua ya yang pertama dunia yang ini yang biasa kita sebut dengan diskus yang wacana yang dunia ini itu masih ada refleksi refleksi itu cara mengkonstruksi pengetahuan dan makna atau kebenaran melalui pertimbangan pertimbangan yang komprehensif dan menyeluruh gitu ya ini yang kita sebut wacana ilmiah debat akademik konferensi misalnya jadi refleksi itu intinya memerlukan satu pertimbangan mendalam nulis tesis saja salah satu kata itu disuruh perbaiki oleh pemimbingnya gitu ya karena tidak sesuai dengan bahasa ilmiah gitu nah kalau reflect ya membangun pengetahuan itu ya namanya juga reflect reflect itu artinya otomatis otomatis rangsang saraf kita menanggapi sesuatu secara otomatis sehingga responnya bersepat instan berpikirnya tanpa kedalaman berpikirnya tanpa ketekatan ketatan gitu ya artinya kalau kalau di tesis itu sebuah kata harus ketat penggunanya enggak boleh salah gitu ya nah kalau di reflect ini ya enggak perlu enggak dipersualkan gitu makanya contoh dari reflection ini adalah ya sidang sidang tesis itu adalah reflection contoh dari reflect itu adalah talkso tv saya dulu pernah di tv belum sempat saya mikir sudah dicacat dengan pertanyaan yang baru belum sempat lagi saya jawab dengan pertanyaan lain lagi nah sehingga jawaban-jawabannya ini siapannya instan kita enggak punya waktu untuk mempertimbangkan kata yang saya gunakan itu benar enggak gitu ya makanya banyak ini apa namanya disorti-disorti di dalam debat-debat di televisi itu karena basisnya adalah instan respons tadi apalagi debat di ini ya di twitter ya nah pasti ada yang ngalamin itu debat di twitter itu ya itu instan-instan semua itu di WA saja ya itu satu hari di grup WA saya itu sempat ada seribu termasuk ya orang baca saya aja gak sempat apalagi merespon gitu kan itu namanya kalau saya merespon responnya reflect gitu bukan reflection nah beginilah pengetahuan dibangun di dalam era apa namanya era yang dibangun oleh time-based media tadi itu yang oleh Tom Linson tadi disebut dengan Kairos tadi ya baik supaya nanti masih ada diskusi ya jadi saya rasa itu yang bisa saya sempatkan malam hari ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi saya kembalikan ke Sophie Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam juga Prof terima kasih untuk segala paparan materinya yang seperti biasa membutuhkan ketajaman intuisi dalam mencerna setiap materi yang sudah diberikan oleh Prof belum lagi kategorisasi metafisik patafisik fisik kemudian dan lain sebagainya yang membutuhkan kecerdasan lebih dan untuk memahami apa yang beliau sampaikan dan kita telah sampai kepada sesi diskusi rupanya sudah ada yang ingin bertanya Prof yang pertama itu Bu Nabila Arafah silahkan Ibu mau bertanya langsung atau dibacakan pertanyaannya jika ingin bertanya langsung silahkan untuk menyalakan mikrofon dan videonya atau kalau mau saya bacakan baik sepertinya saya bacakan saja sebentar pertanyaan dari Ibu Nabila saya izin untuk membacakan Prof apa sih yang dapat dilakukan agar tidak jenuh saat bekerja WFA atau work from home mohon motivasinya Prof untuk orang-orang yang mungkin maksudnya menyepelekan kegiatan karantina mungkin begitu ya Ibu Nabila terima kasih Prof oke Mbak Bila ini pertanyaan yang barangkali menjadi konsen setiap orang karena sekarang ini seperti kita dikurung di dalam rumah seperti semacam penjara baru bagi sebagian orang tapi saya rasa ini relatif relatif itu tergantung siapa yang bekerja dari rumah itu bagi orang saya rasa beberapa sesi yang lalu beberapa minggu yang lalu kita pernah diskusi mengenai ini ada dua tipe orang satu tipe orang yang kita berikan analoginya dengan domba yang hidup di sebuah padang rumput dan dia hafal dengan padang rumput dan dia merasa padang rumput itu adalah my home rumah saya nah tetapi ada orang yang biasa hidup di non place itu yang biasa hidup di non place itu orang sehari-hari hidupnya di bandara di terminal di apa namanya di ruang tunggu di kereta cepat di pesawat gitu kan ya makannya juga makan pagi di dalam di taksi makan siang di pesawat makan malamnya mungkin di kereta cepat di Tokyo sana besok makan pagi lagi di kereta lagi gitu kan nah itu orang yang ini ya biasa di hidup di apa yang disebut dengan non-place oleh kalau tidak salah oleh out yang mengatakan begitu kan bagi orang yang biasa hidup di non-place ini work from home itu menjadi penjara menjadi neraka bisa dikatakan begitu karena mereka terbiasa berkeliaran jadi orang-orang yang biasa hidup berkelana pergi kemana-mana apalagi global saya ada teman saya yang hari ini di Bandung besok di Jakarta paginya sudah di Singapura siangnya sudah di New York bayangin gimana pola makannya pola tidurnya dan sebagainya tetapi ada sekelompok orang yang merasa at home di dalam di non-place situ nah orang yang semacam ini ketika work from home ini menderita nah bagi sebagian orang justru menjadi berkah orang yang misalnya saya ini saya kan biasa membaca biasa menulis biasa yang sekuliah seperti itu ya bagi saya work from home itu adalah tempat kerja yang sesungguhnya gitu ya karena leluasa membaca leluasa menulis kerja saya emang begitu bagi saya saya tidak menderita work from home itu nah jadi artinya nanti solusinya mungkin bagi orang-orang yang ini yang memang bekerja di luar jadi bukan bukan berarti semua orang harus kayak saya tidak jadi ada orang memang harus bekerja di luar yang harus bekerja di luar yang harus bepergian kemana-mana sekarang mereka harus tinggal di rumah jadi mereka juga tidak salah kalau mengalami masalah-masalah seperti itu nah kalau solusinya ya saya kan apa ya bukan ini bukan bukan pakar psikologi juga tapi saya rasa siapapun siapapun mau orang terbiasa nulis terbiasa membaca terbiasa bekerja di luar terbiasa bepergian semuanya tetap akan mengalami kejenuhan tetap apa ya saya rasa kalau kita buka banyak buku tentang ini work from home ini kan artinya yang tadi kita jelaskan time-based working jadi bekerja berasakan media media digital ini kan itu yang namanya bekerja dari rumah diperantarai oleh internet kan kerja dari rumah nah bagaimana mengatasi kejenuhannya memang memang lama-lama juga apa ya banyak orang yang mengeluh ah capek kuliah zoom tiap hari itu sampai ada 5 zoom kan ada juga pejabat yang bukan hanya 5 zoom satu hari ya tapi saat dari jam 9 sampai jam 11 itu buka 3 zoom sekaligus gitu enggak kebayang satu zoom untuk rapat satu zoom untuk dengerin kuliah satu zoom keluarganya ada tuh yang begitu nah intinya kalau menurut saya seperti yang dianjurkan oleh beberapa literatu ya membangun hidup yang lebih berimbang misalnya ada orang yang solusinya adalah melakukan pekerjaan fisik gitu kan sehingga sekarang ini kan Bandung itu penuh dengan sepeda yang dulu itu enggak begitu ya jadi kemana-mana sekarang mau pagi mau sore mau malam ketemu sepeda di mana-mana saya rasa itu hal yang positif ya dalam ini menghilangkan kejenuhan tadi itu mungkin salah satunya itu di kompleks-kompleks sekarang tiba-tiba pagi-pagi banyak orang ini ya lari pagi itu saya rasa itu juga satu cara untuk menghilangkan kejenuhan ada teman saya yang enggak pernah motong rumput di rumahnya berbulan-bulan sekarang motong rumput itu kan cara menghilangkan kejenuhan tadi termasuk saya sendiri jadi jadi mungkin banyak cara di dalam mengatasi kejenuhan tadi tapi intinya basicnya adalah membuat keseimbangan antara yang virtual dengan yang fisikal kan work from home itu pada akhirnya kita dipaksa untuk masuk ke non-class tadi supaya berimbang gimana kita mengerjakan hal-hal yang ini yang fisikal tadi tadi kan ada yang patah fisikal jadi kuliah kita di zoom sekarang ini patah fisikal gimana kita beri keseimbangan mungkin tiga keseimbangannya adalah masuk ke dunia fisikal motong rumput tadi diperkuat dengan yang ketiga masuk juga ke dunia metafisikal sering-sering berdoa sering-sering ketemu Tuhan itu kan juga satu solusi dalam menghilangkan kejenuhan mungkin karena waktu kita lebih banyak kita lebih pusuk dalam beribadah ibadah kan satu solusi juga mungkin itu yang bisa saya jawab untuk sementara Mbak Nabila baik terima kasih Prof untuk penjelasannya mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran juga bagi kita semua yang turut berusaha memahami setiap urayan dari materi Prof selanjutnya langsung saya berikan kesempatan bertanya kepada Ibu Rosalinda untuk Ibu silakan untuk menyalakan mikrofon dan mengajukan opini atau pertanyaannya silakan Makasih Ibu Sofi selamat malam Pak Yashraf ya selamat Mbak Oca mau bertanya Prof jadi kalau dari paparan Prof tadi saya apa namanya bahwa sebelumnya bahwa kita kan mencari sumber pengetahuan itu di era digital ini banyak melalui sosial media kalau yang resmi itu misalnya melalui jurnal dan lain-lain nah tapi banyak juga orang-orang yang melakukan penyebaran misalnya budaya dengan berfoto di depan objek bangunan atau objek yang bangunan cagar budaya misalnya nah berarti kan maaf berarti kalau berdasarkan paparan Prof tadi itu sangat memungkinkan ya Prof antara lain discourse media itu jadi memang hal yang positif bahwa walaupun kita berfoto tidak formal tapi itu juga kesempatan untuk melestarikan budaya kurang lebih seperti itu bagaimana pendapat Prof terima kasih iya pertanyaan Mbak Hoca ini kan ini ya pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang dilakukan sehari-hari oleh semua orang gitu ya siapapun lah gitu iya namanya salah satunya itu adalah berfoto tadi ya berfoto tadi misalnya dimasukkan ke Instagram misalnya atau macam-macam ada bapak-bapak yang arisan ada ibu-ibu emak-emak anak muda ABG juga ada sekarang yang bertompok-tompok ini sebetulnya bagian dari riset saya tahun yang lalu tentang bagaimana ibu-ibu muda di Indonesia itu menampilkan dirinya melalui Instagram gitu kan jadi foto bersama di latar belakangnya ada mal ada taman ada kolam gitu kan nah memang dari segi apa ya dari segi kulturnya itu kan cara untuk eksis sekarang ini ya macam cara untuk mengespresikan diri lah gitu jadi sekarang itu cara untuk eksis kan ini ya saya berfoto di mal ini di gedung Capitol di Amerika itu tadi itu misalnya di di mana tadi itu di Raja 4 misalnya gitu nah itu kan cara untuk eksis tetapi juga menurut saya apapun lah gitu ya apapun selalu ada sisi negatif tapi ada juga positif banyak orang mengkritik ibu-ibu yang berfoto selfie di Instagram itu ya kan wah ibu-ibunya apa namanya itu pamer pamer narsis bahasa sekarang itu narsis gitu kan tetapi apakah itu hanya narsis tidak juga gitu saya di dalam penelitian saya bersama Butias itu ya Butiasnya ada ini sekarang kita justru melihat bahwa hal positifnya ibu-ibu yang berkelompok-kelompok itu ibu-ibu pengajian ibu-ibu RT ibu-ibu di sebuah organisasi itu kan kantor misalnya foto bareng di satu tempat biasanya diikuti dengan botram gitu kan biasanya itu nah justru ketika saya presentasi di conference di mana di Munich dulu itu orang pada ini pada apa ya pada ya bukan memuji juga tapi melihat ada hal yang sangat spesifik itu ya justru dengan cara begitu itu ibu-ibu yang tampil di Instagram yang selfie tadi itu mampu menghidupkan ini komunalitas gitu kan komunalitas yang kebersamaan ya nah sehingga nilai-nilai individual disitu menjadi ini menjadi bisa bisa menandingi nilai-nilai individual yang sekarang tumbuh pesat di kota-kota ya orang serba individual sekarang di kota-kota besar nah ibu-ibu ibu-ibu arisan pengajian ibu-ibu kantor yang foto bersama itu justru disana ada kebersamaan dan itu ciri dari ini dari masyarakat komunal walaupun dengan cara yang baru ya nah sehingga disitu fungsi fungsi foto selfie tadi itu ya foto narsis tadi itu juga ada nilai positif dalam menghidupkan mulai nilai-nilai yang hilang gitu kita kan banyak nilai yang terancam hilang ini nilai kekeluargaan kebersamaan itu kan terancam hilang nah justru ini dilestarikan oleh ini oleh ibu-ibu yang bergambar berfoto tadi jadi gambar itu sekali kan mengajak orang berkumpul kayak ibu itu juga nah jadi dengan demikian maka kan tadi kita di awal mengatakan pengetahuan itu sumbernya kan bisa bisa macam-macam bisa ucapan bisa tulisan bisa juga gambar sih gambar pengetahuan yang paling konkret malah nah jadi jadi saya sih melihat itu setidak-tidaknya itu ada dari dua sisi tadi ya fenomena itu di penelitian saya setidak-tidaknya kita berkesimpulan bahwa justru dengan begitu tuh ada nilai-nilai yang terjaga gitu ya yang melalui cara yang kehidupan sehari-hari susah untuk menjaganya nah seperti itu Mbak Uca saya usah ya terima kasih bagaimana ibu Uca ya sebetulnya masih ada kalau masalah tadi kalau ilmu pengetahuan kan harus ada lembaganya misalnya gitu nah apakah melalui sosial media misalnya kasus tadi di Instagram itu juga boleh disebut sebagai institusi ya nah disinilah beda pengetahuan dengan ilmu pengetahuan kan ya kalau pengetahuan tadi tuh saya tahu tadi ada orang lewat depan rumah saya gitu tapi itu bukan ilmu pengetahuan itu nah hanya ilmu pengetahuan yang harus dihasilkan dari institusi mau dia lembaga penelitian mau dia lembaga pendidikan tinggi mau dia lembaga pemerintah gitu ya mitik misalnya kan hanya itu yang mempunyai itulah institusi dalam pengetahuan mau dia lembaga agama juga bisa gitu nah sehingga apa namanya Instagram tadi ya Instagram tadi itu ya tergantung juga Instagramnya Instagram siapa kalau Instagramnya Instagram institusi oh ya ya berarti itu institusi itu Instagram tapi kalau Instagram personal pribadi kan enggak ya enggak mengunik syarat sebagai kan sebuah institusi kan mesti ada organisasi di situ ya ya tidak ada aturan nah kalau kita punya Instagram pribadi kan enggak ya enggak ada iya tapi intinya membedakan antara knowledge dengan ya apa dikitain ya membedakan antara pengetahuan dengan ilmu pengetahuan ya ya know what dan know how in detail ya bukan bukan scientific knowledge dengan knowledge oh ya baik terima kasih Prof terima kasih Ibu Sofi baik sama-sama terima kasih juga Bu Ocha atas pertanyaannya dan penanya berikut penanya ketiga langsung saya persilahkan kepada Mas Joe untuk menyalakan mikrofonnya silakan terima kasih Sofi selamat malam Pak Yastraf selamat malam Mas Joe terima kasih Pak untuk pemateriannya saya berusaha memahami beberapa urayan tadi Pak dan saya mohon pencerahan nih tentang teorinya si Jean Baudrill tadi yang tentang patafisika Pak jadi saya ingat apa mungkin Pak Yastraf pernah menyampaikan contoh film The Matrix ya Pak ya nah ketika jadi ketika orang masuk The Matrix itu kan orang percaya bahwa dia masuk ke dalam dunia yang sesungguhnya padahal itu adalah suatu simulasi kan Pak nah yang pertanyaan saya adalah di Matrix ini kan ada orang yang meng-create The Matrix itu kalau Pak Yastraf mungkin ingat nama perannya itu The Architect The Architect ini dia yang memegang dan menciptakan dunia simulasi simulacrum itu sehingga manusia yang padahal kondisi realitanya berbeda percaya akan kondisi dunia simulasi tersebut yang saya tanya apakah yang dilakukan oleh si The Architect itu disebut patafisik Pak atau ada terminologi yang lain begitu terima kasih Pak Yastraf ya ini menarik ini ya karena kalau tidak salah ya benar-benar saya tidak salah ya di dalam film itu ada muncul buku Zhang Baudela itu kan iya iya kan yang simulacra itu ada simulacra iya nah artinya si Arkitek ini memang membuat film itu berbasis pada teori simulasinya Baudela itu saya rasa jadi dia kurang lebih merealisasikan melalui film teori-teori simulasi itu enggak tahu di bagian mana ada buku itu ditampilkan buku simulacra nah saya rasa memang begitu kan yang disebut patafisik di film itu tidak ada istilah patafisik enggak ada istilah patafisik itu bukan di buku itu bukan di buku simulacra simulasi itu istilah patafisik ini kan di bukunya yang lain patafisik ini kan intinya adalah kalau terminologinya itu dijelaskan itu dikatakan sebagai solusi imaj apa solusi imajiner gitu jadi solusi melalui image gitu kan nah maksudnya itu ini kan sangat berkaitan dengan ini dengan para visioner dari dunia komputer ini yang mengatakan bahwa banyak keterbatasan kita di dunia fisik gitu kita sangat terbatas enggak bisa terbang enggak bisa hidup di dua tempat sekaligus enggak bisa ngasih kuliah dua di tiga tempat sekaligus ya kecuali kalau pakai medium gitu kan nah jadi ini kita memiliki banyak keterbatasan nah untuk mengatasi keterbatasan itu ya image itu yang tadi kita sebut dengan digital image yang basisnya adalah apa bits itu informasi yang objeknya adalah spam tadi itu itulah solusinya jadi enggak enggak susah-susah kita ini ya untuk mengucapin dulu kalau kita mengucapin selamat lebaran selamat natal kan harus cetak itu tuh cetak kartu ya fisikal nah sekarang semua ucapan-ucapan itu kan berbasis informasi berbasis apa namanya yang tadi bits tadi itu nah ini yang disebut dengan ini image tadi karena patah fisik itu kan semua hal yang dibangun oleh image image yang dibangun bolirat itu kurang lebih apa yang sekarang kita sebut dengan digital image ya apa apa avatar dalam game termasuk termasuk tokoh matrix itu sendiri ya ketika dia masuk ke dunia virtual tentunya ya atau kalau di film apa namanya avatar film avatar kan juga sama itu ada orang yang realnya tapi orang yang virtual ketika dia masuk ke ini dunia virtual tadi itu nah ketika dia masuk ke dunia dunia virtual itu lah itu yang namanya dia hidup di dunia image ya seperti saya kan pernah saya katakan ya pernah masuk ke VR gitu kan ya virtual reality ya tadi udah udah saya ceritakan dulu ya masuk ke bawah laut itu kan ya ada ubur-ubur lewat kemudian ubur-ubur itu saya tahan dengan tangan saya satu anaknya berhenti gitu kan tinggalan dia setelah saya lepas dia ngajar lagi itu nya rombongannya nah itu saya gak perlu pergi ke laut beneran gitu ya saya udah cukup dengan itu aja itu namanya solusi image solusi melalui image yang dikatakan body art tadi itu manifestasinya tentu banyak kalau kita sekarang misalnya apa namanya ambil contoh kamera yang berbasis drone gitu ya kamera yang berbasis drone drone itu juga bisa kita kategorikan patah fisik dalam pengetahuan apa ya gak perlu kita naik helikopter untuk ini untuk moto ke bawah ya cukup kita kendalikan melalui ini melalui jaringan kan jaringan internet gitu seperti itu jadi manifestasinya jadi manifestasinya sih banyak film matrik itu salah satunya memang pada akhirnya gitu cuma memang para visioner dunia virtual reality atau yang disebut boleh lihat ini dunia upper reality itu ya mempunyai satu utopia itu artinya nanti satu ketika ada satu istilah yang digunakan ada migrasi besar-besaran orang ke dunia yang image ini gitu nah terjadi sekarang kan ini ini kita sekarang bermigrasi ini dari dunia fisik ke dunia dunia patah fisik ya itu contohnya kuliah kita ini kita kan sedang melakukan migrasi sekarang ini dan itulah 20 tahun yang lalu bayangan dari para visioner teknologi informasi itu begitu satu ketika nanti orang akan bermigrasi dari dunia kenyataan real ke dunia yang virtual ini terjadi sekarang kan walaupun itu karena pandemi ini jadi sekali lagi saya rasa memang begitu sih ya arsitek itu memang mendasarkan film itu pada ini pada konsep aktoriality itu sendiri itu Mas Jo ya kalau masih ada silahkan terima kasih Pak ya baik terima kasih untuk Mas Jo atas pertanyaannya dan penanya terakhir langsung saja untuk Mas Yurif silahkan dinyalakan dan baik terima kasih Sophie atas kesempatannya ini ada dua Pak saya mau komentar tentang yang pertama adalah soal teknologi ini masih berkaitan dengan yang dunia virtual digital atau dunia analog nah ini kan kalau kita cermati ini mungkin refleksi dari saya pribadi kalau kita lihat kita dipaksa untuk mengikuti kecepatan teknologi itu sendiri ketika teknologi itu mendekati kesempurnaan manusia mau tidak mau dipaksa untuk mengimbangi dari teknologi itu sendiri semakin sempurna teknologi itu nyatanya manusia malah semakin dihadapkan dengan kegelisahan jadi seperti mungkin yang terjadi di era pandemi ini kita kewalahan sendiri menghadapi kecepatan teknologi Zoom mungkin telekonferensi dan lain sebagainya ini ada kalau saya lihat ini mungkin bisa jadi dimasukkan kalau mungkin pernah kita diskusikan bersama soal ini tawaran solusi dari pengimbangan antara teknologi yang masih menggunakan analog dan digital jadi di semua lini mungkin masih ada teknologi-teknologi analog yang bisa masuk dan diterapkan di mungkin jadinya hybrid atau mungkin nanti ada istilah baru lagi untuk penyebutannya jadi tidak hanya di dunia seni mungkin di dunia dunia apapun pendidikan dan sebagainya yang kedua adalah tentang kriteria kebenaran nah ini kan tadi kita membahas tentang pengetahuan nah ini saya teringat dari tulisan Baudrilat sendiri tentang pembunuhan yang real jadi prinsip pengetahuan itu merupakan aturan kebenaran untuk sebab akibat nah ini bisa diterapkan pada dunia real tetapi pada dunia yang sekarang dunia penampakan atau dunia ilusi itu kriteria kebenaran itu tidak berlaku lagi nah tadi Prof. Yashraf juga menyinggung tentang post-truth mungkin post-truth itu selain tidak bisa dinilai karena kecepatan dari informasi itu sendiri jadi kita tidak ada waktu untuk perunungan tetapi memang kriteria untuk menilai dari sesuatu yang ada di dunia penampakan atau dunia ilusi itu tidak bisa kita nilai dengan kriteria kebenaran di dunia real sebab akibat itu sudah tidak bisa berlaku lagi ini yang disebutkan oleh Bodrilat dan ketika dunia realitas menjadi hyperreal itu semuanya menjadi semacam hanya semacam parodi permainan atau ironi mungkin itu sih Prof jadi mungkin bisa jadi masukan bahan diskusi untuk malam hari ini terima kasih ya Mas Yurif ya ini memang teknologi itu kan problem tidak hanya di zaman era teknologi informasi digital sekarang teknologi itu dari dulu sudah dipersoalkan gitu ya kita ambil contoh saja ya ketika pertama kali ditemukan telepon mungkin saya pernah juga cerita dulu ya oleh bel itu itu ribut se-eropa itu banyak kritik terhadap bel itu telepon itu mematikan hubungan sosial yang hangat di eropa itu yang berbasis pada nilai-nilai viktorian dengan ya orang bersama orang memiliki etika berbicara viktorian itu yang ada sepan santun di situ etiket itu hilang semua dengan melalui telepon itu gitu nah banyak orang mengkritik telepon itu dari sisi negatifnya tapi lama-kelamaan kan orang melihat gunanya telepon ya nah lama-kelamaan telepon itu menjadi wajar gitu menjadi apa namanya menjadi satu kebutuhan malah ya maka ya samanya dengan HP gitu ya bahkan kita sekarang kalau kehilangan HP kan merasa kehilangan mulut kita kenapa lama-lama kita sudah melihat HP itu bagian dari hidup kita pertama kali muncul HP itu persis sama dengan pertama kali muncul telepon saya sangat kesal sekali dulu itu lagi ngantri di bank tiba-tiba ibu itu ngomong keras-keras pakai HP masih jadul masalah pribadi itu kan pada waktu saya sangat tapi sekarang tidak biasa orang memenuhi pakai HP jadi lama-lama ada pembiasaan yang kurang lebih dulu kita menggunakan naturalization ada pembiasaan pewajaran dan sebagainya tetapi teknologi informasi digital ini teknologi yang sangat khusus kalau telepon hanya urusan berbicara kalau teknologi informasi digital ini segala urusan diambil alih oleh si teknologi ini sehingga efeknya makanya dia disebut bagian dari revolusi industri 4.0 itu memang revolusi dalam semuanya dibalik secara komunitas tidaknya itu etika juga dibalik oleh karena itu memang kritik yang bersifat negatif itu lebih besar terhadap teknologi informasi digital ini wajar menimbulkan kegelisahan banyak orang dalam katanya dengan etika dalam cara beragama sambil khotbah jum'at sambil buka WA sambil dengan khotbah ini kan gimana nilai sholat jum'at ini kan masalah serius jadi artinya memang masih efek teknologi informasi pada kehidupan seharian kita dan memang upaya-upaya yang dilakukan orang itu pada akhirnya mencari jalan tengah kecuali kalau ludics kalau ludics itu orang anti-teknologi ada orang-orang yang ludic tidak mau punya TV tidak mau punya HP itu orang ludics aman aman tidak tidak terkena virus tidak gelisah tidak dikejar-kejar orang sekarang dikejar-kejar orang tidak menghindar beruntung orang ludics tapi tapi dia kan ketinggalan kehidupan orang tidak kemana-mana dia di situ saja tapi apakah lebih bahagia kita atau dia yang ludic itu relatif itu pertanyaan yang lain lagi jadi intinya hibrit itu memang banyak dilakukan orang yang tadi saya sebut dengan berimbang itu hibrit bagaimana kita mengawinkan kehidupan berbasis fisik material dengan kehidupan berbasis non-fisik digital itu saja yang tadi hibrit itu sehingga kita terhindar dari ini dari dengan membatasi diri itu kan seperti kita melakukan apa ya kuasa jadi ada sekarang kuasa zoom sehingga dia mengisi mengisi waktunya dengan yang lebih fisikal membatasi membatasi mau tidak mau saya rasa begitu jadi ya misalnya mau kita baca 500 postingan di WA yang masuk dalam satu hari itu mau dibaca ya dua hari bacanya dan ada orang yang serius dengan itu ada di WA saya saja di layar grup saya dari mulai subuh jam 4 sudah komen sudah posting terus komen itu sampai jam 3 pagi jadi seharian 24 jam komentar-komentar di WA itu sampai tiga hari berturut-turut dari subuh ke subuh lagi itu artinya merenggut kehidupan yang bermakna jadi orang itu tidak punya waktu lagi untuk ngantarin anaknya pergi ke taman sibuk mencari-cari stiker jadi sehari-hari sibuk mencari stiker saja itu apakah itu yang disebut dengan hidup yang bermakna itu pertanyaan jadi intinya kita kuasa WA kuasa stiker contohnya yang kedua mengenai kebenaran memang apa namanya kebenaran itu memang sesuatu juga memang dipersoalkan tidak orang bertanya ini kalau begitu kebenaran itu apa sih maka jawabannya sudah susah karena ternyata definisi kebenaran sendiri juga macam-macam tergantung tandangnya tetapi kalau kita kembali ke konsep bodilat istilah post-truth ini saya rasa ada kaitannya dengan konsep bodilat mengenai simulasi dengan hyperreality ada kaitan yang sangat kuat dengan itu karena bodilat mengatakan antara real dengan modelnya sekarang tidak bisa dibedakan itu bodilat menulis tahun 81 antara real dengan modelnya tidak bisa dibedakan baru sekarang di tahun 81 mungkin tahun 81 bodilat diminta kasih contoh mungkin usah bodilat ngasih contohnya kalau sekarang saya gampang ngasih contohnya ada saya kemarin di zoom di acara di zoom itu ada teman saya ketipu oleh saya ini persis teori semula kerahnya bodilat ini saya pakai ini pakai background background itu rak buku tinggi rak bukunya penuh dengan bukunya sebar-sebar ada teman saya dosen profesor bukunya banyak boleh saya pinjam buku yang itu boleh tapi itu berupa virtual bukunya itu background google jadi kesipu persis dikatakan bodilat susah membedakan antara yang real dengan modelnya background zoom saya itu model yang tadi kita sebut dengan imaginary solution dia adalah image bukan benda ini ada buku di belakang saya ini buku ini benda bukan image antara benda dengan image sudah susah dibedakan jadi baru sekarang banyak sekali contoh-contoh tentang teori hyperreality itu nyata sekarang itu tidak bisa kita membedakan antara yang benar dengan yang tidak benar karena yang tidak yang palsu itu mengklaim dirinya benar dengan mengatakan yang benar itu palsu itu kan yang terjadi sekarang ini kan persis diskusi bodol tentang itu mungkin mungkin itu mas terima kasih prof silahkan kalau masih ada mbak Sophie Sophie gak ada terlempar kayaknya pak ini ada satu lagi pertanyaan dari pak Arya silahkan pak Arya baik terima kasih mas syurid selamat malam prof ya mas Arya ini tadi menyambung pertanyaan dari mas syurid kayaknya ini kemudian ini pak masalah juga tentang kebenaran prof kemudian kalau memang seperti itu bagaimana kemudian kita membuat sebuah parameter tentang kebenaran prof ya karena kan misalnya apa yang tadi apa bisa jadi misalnya seperti yang ada saya berpikir ketika saya berkunjung ke bandara itu kan ada sebuah apa semacam patung gitu bergambar bergambar Jokowi naik sepeda gitu kemudian banyak orang duduk di sebelah di belakangnya itu kemudian dipotokan begitu saya pernah di murah-murah foto di Jokowi itu mas Arya nah ya kemudian orang kan mengatakan wah saya saya boncengan dengan Pak Jokowi kan gitu jadinya prof nah kemudian yang lain sekarang kan mulai muncul banyak hoax gitu ya dengan munculnya teknologi ini ternyata kebohongan itu sudah semakin banyak kan gitu prof nah kemudian pemikirannya kemudian gimana caranya kita mengukur atau membuat sebuah parameter tentang kebenaran prof itu yang sampai sekarang masih belum banyak dibahas disini gitu kemudian yang kedua itu prof tentang kemarin kan kalau tidak salah prof bicara tentang perubahan karakter ketika seseorang misalnya membuat foto diri di apa di youtube apa maksudnya di facebook di instagram dan sebagainya maka lama-kelamaan orang itu akan menjadi dirinya itu akan berubah seperti dengan apa yang ada di fotonya kan begitu prof nah kemudian kalau melihat hal itu kira-kira bagaimana caranya kita mengatasi hal itu apakah tiba-tiba terus misalnya ah sudah lah kita tidak usah pakai facebook lagi lah gitu hapus saja itu semua identitas yang ada di sana kan begitu prof jadinya apakah seperti itu yang harus kita lakukan kemudian yang mungkin yang terakhir ini prof mungkin dulu kita berpikir bahwa ketika sebelum ada teknologi mengatakan mungkin Tuhan adalah yang mahatau kan begitu prof ya sekarang kan tidak prof terbalik google adalah Tuhan yang mahatau kan gitu jadinya prof atau google adalah yang mahatau kan gitu prof jadinya ini kan berpengaruh terhadap pemikiran spiritual kita jadinya prof ketika apa kita ingin mengetahui sesuatu yang sifatnya kebenaran berarti kita harus tanya ke Tuhan kita yaitu google prof akhirnya berubah mindset semuanya disini kan gitu prof kemudian bagaimana caranya kita mengembalikan itu semuanya prof mengembalikan yang spiritual itu yang spiritual yang yang virtual ya spiritual dan sebagainya prof mungkin itu yang saya tanyakan terima kasih prof ya mas haria ini ada tiga pertanyaan ini ya ya prof yang pertama tadi terkait dengan pertanyaan mas yurit tadi tentang parameter ya ya tadi tadi sudah saya katakan ya definisi kebenaran itu sendiri juga bermasalah dalam pengertian tergantung dia didefinisikan dari sudut pandang ilmu apa dari sudut pandang bidang apa gitu kan ya kemudian kemudian juga dari lebih lebih jauh lagi dari keyakinan apa gitu nah sebab begini ya harus kita bedakan antara kebenaran yang bersifat umum dengan kebenaran ilmiah jadi itu dua hal yang berbeda tuh kebenaran ilmiah dengan kebenaran yang lain-lainnya ya misalnya kita ambil contoh setiap agama pasti punya kata kebenaran mau agama islam kristen hindu pasti ada kata kebenaran di situ kan ya di agama islam dia Tuhan maha benar nah berarti Tuhan super truth gitu kan nah di hindu juga ada saya rasa itu punya setiap agama pasti memiliki konsep kebenaran tapi konsep kebenaran agama itu tidak ilmiah maksudnya tidak ilmiah itu tidak sesuai dengan gambaran apa yang dipakai di dalam istilah kebenaran ilmiah nah kalau kebenaran ilmiah gimana kebenaran ilmiah itu harus ada bukti ilmiahnya misalnya Tuhan itu ada atau tidak itu kan ya nah kalau orang beragama itu kan pasti ada pasti ada kebenaran Tuhan itu pasti ada itu kebenarannya kata orang beragama tetapi tetapi ilmiah orang sains mempertanyakan buktinya apa nah pemuktiannya itu adalah melalui pemuktian ilmiah nah pemuktian ilmiah itu pada dasarnya itu empirik ya empirik itu kalau itu sains walaupun kalau orang filsafat bisa tidak empirik melalui spekulasi populasi tapi orang filsafat ini sering dikritik oleh orang sains itu tidak ilmiah itu namanya spekulasi nah sehingga kebenaran ilmiah itu kalau dikaitkan dengan agama agama itu menurut orang sains itu tidak Tuhan itu bahwa Tuhan itu ada itu enggak benar karena tidak ada bukti ilmiahnya nah sekarang ada lagi kebenaran dalam konteks hukum kan tujuan hukum apa kan namanya juga mencari kebenaran orang itu bersalah apa tidak nah cara cara menyusun kebenaran hukum itu lain lagi kalau di hukum itu terutama hukum positif ya cara kebuktian itu adalah barang buktinya mana saksinya siapa dua itu untuk membuktikan itu benar itu kan itu kan beda dengan kebenaran agama enggak ada di dalam agama itu tuhan ada saksinya siapa kan enggak ada alat buktinya apa enggak ada kita kan yakin bahwa tuhan itu ada setidaknya ada tiga ada kebenaran seni yang disebut dengan estetik terus itu lain lagi pengetahuan kebenarannya jadi saya rasa kalau bicara ukuran parameter ya tergantung ini kalau di dalam kebenaran ilmiah parameternya itu adalah parameter cara kerja saintifik cara kerja saintifik itu setidak-tidaknya mesti ada ininya tools-nya dan cara itu statistik kan di uji di lab dan sebagainya itu kan ininya parameternya pengujian lab tools-nya kan statis tentang matematik itu adalah parameternya benar atau enggak kalau kebenaran hukum ya tadi itu barang mesti dan saksi yang meyakinkan kalau kebenaran agama kan enggak gitu lain lagi parameternya menurut agama itu jadi artinya itu ya karena konsep kebenaran itu tadi sudah saya katakan tergantung dari sudut tanah mana bahwa kebohongan itu makin banyak ini kan problem yang problem dari apa yang disebut dengan masyarakat post terus tadi itu ini membahayakan pada dunia akademik kalau cara-cara kerja dengan manipulasi melalui gambar itu menjadi bagian dunia akademik apa ya ini ini ada peluang untuk itulah itu ya jadi sekarang misalnya ada ujian ujian masuk kebohongan tinggi itu online ujian menggambar online nah terbuka peluang untuk post terus disitu nah sehingga dengan barangkali menurut saya jangan digunakan cara online untuk tes-tesan gitu karena itu peluang kan peluang untuk memanipulasi sesuatu melalui gambar karena apapun yang kurang bikin yang dilihat sekarang di media sosial itu hanya berupa gambar dan gambar itu bisa dimanipulasi yang menurut istilah bodilat itu disimulasikan gitu kan nah jadi ya itu janganlah dipakai untuk satu kebenaran yang memerlukan saksi-saksi atau bukti-bukti yang fisikal jangkannya seperti menggambar itu kan kita harus melihat gambarnya beneran gitu nah jangan dimediasi melihat cara orang menggambarnya itu kan juga semacam bukti bahwa itu kebenaran kan itu juga gitu ya melihat orang sedang menggambar kalau melihat orang di internet sedang menggambar kan hal yang berbeda itu ya kan karena kita melihat gak bisa kita berkeliling itu kan kalau kita menjadi guru gambar kita berkeliling melihat gambar dari sekeliling si murid itu kan nah itu kan satu muka aja yang terjadi di belakang kita gak tahu nah jadi itu yang pertama yang kedua perubahan karakter memang perubahan karakter ini kan apa ya tadi karena memang media digital ini membuka peluang ini kita menampilkan diri itu pada tataran penampakan luar ya berupa gambar itu nah artinya apa ya contohnya foto profil kita foto profil kita itu kan tergantung kita mau mau nampil seperti apa gitu ya kan mau tampil seperti apa mau orang yang dibangun image-nya santai ya santai itu tergantung kita mem diri ya bagaimana kita memandang diri kita itu seperti apa gitu kan nah cuman nah cuman bahayanya sekarang kan banyak foto profil itu adalah tampilan ideal yang diidealkan oleh seseorang gitu kalau dia melihat dirinya yang menjadi idealnya itu adalah sosok pelato gitu kan nah dia dia tampilin foto profilnya pelato gitu atau ada orang yang iseng-iseng saya tampil foto profil saya seperti kewanita-wanitaan benar-benar dia laki-laki nah harus hati-hati nanti lama-lama bekerja prinsip pembiasaan tadi lama-lama dia men-setting dirinya ke arah perempuan-perempuan itu lama-lama di dunia nyata dia jadi begitu gitu kan itu kan gambar itu sering menjadi apa maunya kita tapi lama-lama kita ikutin gitu jadi semacam skenario gitu kan itu berbahaya kalau udah begitu banyak orang yang terjebak di dalam kondisi yang seperti itu oke yang terakhir nih pertanyaan yang apa menarik juga sangat menarik ini karena sebetulnya google itu mahatahu ya itu kan ternyataan baru-baru ini ya beberapa tahun yang lalu lah ya ya udah diganti tuh Tuhan mahatau sekarang diganti dengan google mahatau gitu kan tetapi pertanyaan ini sudah ditanyakan oleh yang tadi saya sebut visioner teknologi informasi sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu bacalah buku-buku tentang bagaimana gambaran ke depan oleh orang-orang visioner ini ya tentang teknologi informasi itu nanti akan membuat masyarakat itu jadi apa gitu kan ada beberapa visioner disini beberapa saya lupa namanya tapi ada salah satu yang mengatakan itu 30 tahun yang lalu dia mengatakan coba anda sebutkan ciri-ciri Tuhan kata dia itu Tuhan mahatau Tuhan itu adalah spirit ya kan spirit itu ruh gitu kan Tuhan itu maha mendengar itu 30 tahun yang lalu nah coba lihat ya komputer itu bukankah dia mahatau gitu kan 30 tahun yang lalu bukankah yang disebut dengan informasi itu yang tadi kita sebut dengan bit itu adalah spirit yang menggerakkan kan definisi spirit adalah yang menggerakkan bukankah bit itu menggerakkan informasi memindahkan segala macam gitu kan nah oleh karena itu maka ke depan nanti di masa depan artinya artinya itu 30 tahun yang lalu itu di masa depan nanti ada Tuhan baru yang menggantikan Tuhan anda itu katanya orang Kristen Islam Hindu Buddha semua ada Tuhan baru nanti nah baru sekarang kita menggunakan istilah itu Google mahatau benar ternyata itu si visioner itu jadi apa yang dia dia fisikan sebagai utopia ternyata menjadi kebenaran sekarang itu nah tetapi kan pertanyaan mas bagaimana mengembalikan ini kan satu pertanyaan yang memang susah untuk dijawab ini bagaimana mengembalikan karena begini urusan keyakinan itu urusan agama juga sama kalau di agama kan ada istilah Tuhan ada istilah umatnya kalau dalam istilah negara ada presiden ada rakyat nah apa namanya ya Tuhan itu kan mengendalikan kita ya nah sekarang yang mengendalikan kita kan Google ini terus bagaimana kita sekarang keluar dari kendali Google ini kan banyak orang sekarang yang waktunya untuk pergi apa namanya ke masjid gereja pura gitu kan melakukan pecara-pecara itu kan terganggu ya oleh ini oleh WA oleh Zoom ini misalnya kan nonton sepak bola macam-macam gitu ya kerjaan Tuhan Tuhan Google ini kan ya nah bagaimana kita mengembalikan waktu spiritual kita gitu itu memang satu pertanyaan yang memang tidak mudah untuk menjawab ya karena kita semacam terikat sekarang dengan itu dengan waktu Google itu kita diikat yang saya pernah cerita juga ya dulu pernah ada satu artikel di Korea itu ada apa namanya seseorang main game itu tiga hari tiga malam non-stop tidak makan tidak minum tidak tidak sholat tidak berdoa tidak semedi gitu ya orang Korea gitu kan ya hari ketika meninggal itu orang yang terkurung di dalam itu di dalam Tuhan Google itu ada istilah Tuhan digital Tuhan-Tuhan digital terkurung di dalam Tuhan-Tuhan digital memang real Tuhan karena 30 tahun yang lalu digambarkan dia maha kuasa dia maha mendengar dia maha mengetahui sekarang yang maha mengetahui itu hacker sehingga banyak WA-WA kita yang dibajak sekarang ini cloning jadi saya rasa memang kita memang harus melakukan upaya untuk ini kembali pada kalau boleh diistirahkan spiritualitas yang sedati bukan spiritualitas yang berbasis digital ini modern harmoni kan dia sebutnya artificial mungkin itu mas Arya yang saya jawab baik Pak terima kasih atas jawabannya terima kasih Pak Arya mohon maaf sebelumnya saya sempat tidak ada di zoom ini oleh karena koneksi yang kurang stabil baik Bapak Ibu rupanya kita sudah lewat waktu sebenarnya namun karena diskusi ini berlangsung amat inspiratif dan seru seperti biasanya maka kita agak memperpanjang durasi walaupun sebenarnya waktu tidak bisa diperpanjang ya Prof iya nah selebihnya barangkali akan ada lebih banyak materi yang semakin detail yang semakin mendalam namun tidak akan cukup apabila dibahas dalam pertemuan ini saja oleh karena itu Bapak dan Ibu kita berjumpa lagi di pertemuan pekan depan namun sebelumnya saya Sofi Soliha selaku panitia dan mewakili rekan-rekan yang bertugas sebelumnya mengucapkan selamat kepada Prof Yashraf atas pencapaiannya meraih penghargaan Habibi Award dan sesujurnya kami merasa amat bersyukur mendapat kesempatan untuk berguru langsung kepada Prof Yashraf mudah-mudahan ini menjadi suatu inspirasi yang baik karena sebagai generasi tentunya kita butuh figur untuk menjadi teladan dan kami sangat bersyukur dipertemukan dengan Prof Yashraf juga Bapak dan Ibu yang selalu menginspirasi akhir kata saya Sofi Soliha mahasiswa Magister Desain ITB 2018 mohon pamit undur diri selebihnya kami saya mewakili panitia mohon maaf atas segala kekurangan kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa Bapak Ibu di pekan depan selamat malam dan selamat beristirahat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih dan selamat ya Prof atas prestasinya oh iya terima kasih mohon izin Prof terima kasih Assalamualaikum mohon izin Prof selamat malam